Suara mendesing. Token itu muncul, memancarkan cahaya merah terang. Seperti api, langsung mengelilingi Zichen. Pada saat ini, tubuh Zichen tampak terbakar. Kemudian, di bawah kobaran api, Zichen meninggalkan tanah dan menuju gerbang cahaya berwarna-warni. Gerbang cahaya warna-warni itu mekar, dan energi aneh mengalir di permukaan gerbang itu. Itu seperti tirai cahaya, mencegah orang masuk. Zichen sudah menduga kejadian ini. Dia sudah memberi tahu mereka sebelumnya. Meskipun mereka menyesal, mereka tidak terkejut. Ledakan, ledakan. Kedua saluran itu menjadi ganas, seolah-olah pertempuran yang lebih hebat tengah terjadi di dalamnya. Kemudian, aura yang mengerikan melonjak, dan sosok-sosok bergegas keluar dari saluran itu. Mereka semua adalah ahli sejati. Mereka baru masuk beberapa kali, tetapi saat mereka muncul, mereka dalam kondisi menyedihkan. Mereka berlumuran darah, dan mereka memegang orang yang terluka parah di tangan mereka. 90 persen nyawa mereka telah hilang, dan mereka hanya memiliki satu nafas. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kita akan dapat melihat samar-samar bahwa orang-orang yang terluka parah dan setengah mati itu sebenarnya adalah orang-orang jenius yang mengerikan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Ini jelas tanah kematian. Kenapa seperti ini? Sebanyak enam ahli bergegas keluar, masing-masing memegang senjata pil. Selain mereka, yang lainnya semuanya tewas. Terlebih lagi, ada retakan pada senjata pil di salah satu tangan mereka. Jelas terlihat betapa mengerikan serangan itu. Orang-orang yang mereka bawa hampir musnah sepenuhnya. Kehilangan ini tidak dapat diterima. Mereka meraung marah, dan hati mereka sakit. Sejak insiden formasi Nirwana 10 arah, klan mereka telah sangat melemah. Mereka telah kehilangan banyak ahli inti mereka. Kali ini, mereka bahkan telah mengirim sejumlah besar ahli untuk bertahan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sepenuhnya musnah di sini. Ah! Apa yang sedang terjadi? Mereka meraung marah. Rambut mereka menari-nari liar, dan mata mereka merah. Ekspresi mereka seolah-olah ingin memakan seseorang. Terlebih lagi, wajah mereka berlumuran darah, dan niat membunuh mereka sangat mengerikan. Begitu mereka keluar dari diagram Taiji, mereka merasakan gelombang api yang membakar. Kemudian, mereka melihat sosok yang terbungkus api. Zichen! Itu kamu, dasar sialan. Saat musuh bertemu, mata mereka memerah. Sekarang setelah mereka melihat Zichen, mereka menjadi semakin marah. Niat membunuh mereka melonjak, dan mereka tidak sabar untuk membunuh Zichen saat itu juga. Namun pada saat berikutnya, mereka melihat pintu cahaya berwarna-warni. Mereka kemudian melihat Yukong tergeletak mati di tanah, begitu pula Evil Good dan Evil Good serta yang lainnya di kejauhan. Jika mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka benar-benar bodoh. Mereka langsung mengerti. Itu kamu. Kamulah yang membuat peta kuno itu. Itu semua demi menipu kita. Ini semua bagian dari rencanamu. Beberapa kultifator keluarga Yu yang memegang senjata pil mereka begitu marah hingga mereka hampir pingsan. Mereka menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga suara berderit dapat terdengar. Kalian benar-benar beruntung karena tidak mati. Benar, semua ini adalah rencanaku. Kalian telah menyakitiku berkali-kali. Kali ini, aku hanya bisa menggunakan kalian untuk membuka lorong ketiga dan membiarkanku mendapatkan warisan orang suci. Dikelilingi oleh kobaran api, Zichen terbang ke udara. Sambil menatap mereka, dia mengakui perbuatannya. Zichen, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bagaimana bisa kau begitu kejam membunuh begitu banyak orang? Apakah kau masih punya rasa kemanusiaan? Apakah kamu masih manusia? Begitu banyak ahli yang telah terbunuh olehmu. Beberapa dari mereka meraung. Mereka ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Begitu banyak ahli yang dibesarkan oleh keluarga mereka, dan mereka meninggal begitu saja. Bahkan monster itu setengah mati, hanya tersisa satu nafas. Mereka begitu marah hingga mereka batuk darah dan hampir pingsan di tempat. Melihat betapa sedih dan patah hati para ahli ini, orang-orang di pavilion cahaya bulan menundukkan kepala. Hal ini terutama berlaku bagi UR, yang menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Amitabha, sang tiran melantunkan nama Buddha dengan ekspresi tenang. Seperti yang ia katakan sebelumnya, semuanya disebabkan oleh karma. Karma hari ini menuai apa yang anda tabur dulu? Orang-orang dari pasukan utama mencoba membunuh Zichen berkali-kali, menggunakan segala macam cara. Wajar saja jika mereka berakhir seperti ini. Haha, kalau aku kejam, bagaimana denganmu? Kau sudah berkali-kali berkomplot melawanku. Kau membantai keluarga Lin Sui dan mencoba membunuh teman-temanku. Apa kau tidak pantas mati? Di tengah kobaran api, Zichen tertawa dan berkata dengan suara dingin, kalian semua pantas mati. Aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya hari ini, tetapi di masa depan, aku akan membunuh kalian semua beserta keluarga kalian. Setelah membunuh begitu banyak ahli, Zichen masih menyimpan dendam di hatinya. Pasukan utama berusaha menyakitinya dan teman-temannya berulang kali. Mereka pantas mendapatkannya. Zichen, keluarga Sukami tidak punya dendam padamu. Mengapa kau begitu kejam membunuh kami bersama-sama? Ahli keluarga Zhu berkata, wajahnya penuh kemarahan dan keluhan. Keluarga Zhu mu juga tidak baik. Kalian terus-menerus mempermainkanku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kalian semua yang menyebabkan semua ini. Mata Zichen berkilat dingin. Bahkan jika aku harus memilih lagi, aku akan tetap membunuh kalian semua. Jimat yang melilit Zichen perlahan mendekati gerbang cahaya. Dasar bocah yang kejam. Karena kita sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka kami akan membunuhmu sekarang juga. Orang yang kejam dan tak kenal ampun seperti itu hanya akan menjadi momok di dunia ini. Bunuh saja. Bunuh. Kita akan menyingkirkan momok bagi rakyat. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Senjata eliksir di tangan mereka bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Begitu terangnya sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka secara langsung. Mereka seperti matahari. Total ada enam senjata pil, yang juga merupakan enam matahari. Mereka memancarkan aura yang mengerikan dan menyerang Zichen dengan ganas. Pada saat ini, api melilit Zichen. Dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menghindar. Dia seperti target, menunggu senjata enam pil mendarat. Tidak, orang-orang di pavilion cahaya bulan berteriak kaget. Di dunia ini, siapa yang bisa memblokir serangan enam senjata pil secara bersamaan tanpa bergerak? Ledakan. Senjata pil satu persatu mendarat di tubuh Zichen, menyebabkan serangkaian ledakan. Energi yang mengerikan melonjak keluar, dan penghalang api Zichen langsung terpelintir sebelum meledak dengan keras. Pada saat yang sama, sosok Zichen tiba di depan gerbang cahaya. Dia bisa memasuki gerbang itu dalam nafas berikutnya, tetapi sudah terlambat. Peng! Suara ledakan yang lebih keras terdengar. Sosok Zichen hancur total oleh energi itu, berubah menjadi ketiadaan. Apakah Zichen sudah mati? Orang-orang di pavilion cahaya bulan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Zichen begitu dekat dengan gerbang cahaya. Amitaba! Ekspresi Tyron tidak berubah saat dia melantunkan mantra. Haha, dia sudah mati. Dia akhirnya mati. Bajingan itu akhirnya mati di tangan kita. Zichen, tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kamu pasti akan mati jika melawan kami. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Zichen terlalu menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Banyak kultifator langit kekaisaran mereka terbunuh karena dia. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mereka melihat Zichen berubah menjadi ketiadaan dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang Zichen sudah mati, mereka bisa kembali dengan penjelasan. Selain itu, nyawa jenius klan itu terselamatkan. Mereka bahkan bisa membawa kembali warisan itu. Meskipun kerugiannya besar, dengan kembalinya warisan itu, mereka percaya bahwa dalam beberapa tahun, akan ada lebih banyak ahli yang muncul. Apakah Zichen benar-benar mati? Wanita dari pavilion cahaya bulan masih tidak dapat mempercayainya. Tentu saja dia sudah mati. Dia terbunuh oleh senjata pil. Bahkan abunya tidak tersisa. Dia berubah menjadi ketiadaan. Kelompok ahli itu berteriak, dengan sungguh-sungguh menekankan. Gerbang cahaya warna-warni itu menghilang pada saat ini, perlahan kembali ke ketiadaan. Tampaknya Zichen benar-benar mati. Memangnya kenapa kalau dia hanya selangkah lagi dari warisan sang santo? Dia tetap saja sudah mati. Inilah akibat melawan kami. Beberapa ahli meraung seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat. Jelas terlihat betapa besar tekanan yang diberikan Zichen kepada mereka. Perjalanan ke makam orang suci berakhir. Gerbang cahaya berwarna-warni di luar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, satu demi satu sosok muncul. Banyak Grandmaster yang tidak pergi. Mereka telah menunggu di luar. Pada saat ini, mereka langsung muncul. Orang-orang dari pavilion cahaya bulan muncul. Lima orang masuk, dan lima orang keluar. Mereka dibawa pergi oleh wanita tua dari pavilion cahaya bulan. Setelah itu, banyak kultifator nakal muncul. Mereka semua sangat gembira. Setelah melihat para Grandmaster, wajah mereka berubah dan mereka bergegas pergi. Selanjutnya, harusnya kekuatan besar. Aku ingin tahu seberapa banyak yang telah mereka peroleh. Tepat saat semua orang menantikannya, cahaya itu menyala lagi dan beberapa sosok muncul. Semua orang mengira mereka adalah pembudidaya nakal dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, di saat berikutnya, mereka merasakan aura senjata pil. Ini adalah aura senjata pil. Wajah semua orang berubah. Senjata pil yang ada bukan hanya satu, melainkan beberapa. Setelah cahaya menghilang, semua orang tercengang. Hanya ada sepuluh orang yang hadir, tetapi mereka mewakili enam kekuatan besar. Mana yang lain? Melihat orang-orang ini, semua orang tercengang. Beberapa Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mati, mereka semua mati, hanya sedikit dari kita yang tersisa, kata Yukong dengan suara berat. Apa, beberapa Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun mereka kuat secara mental, mereka tidak dapat menerima pukulan ini saat ini. Apa, mereka semua mati. Apa yang terjadi di dalam? Banyak sekali pakar dari pasukan besar yang semuanya tewas. Di kejauhan, semua orang tercengang ketika mendengar ini. Itu Zichen. Dia menggunakan peta palsu dan membunuh semua orang. Namun, Yukong kemudian mengatakan topik yang menggemparkan lainnya. Itu seperti sebuah batu yang menimbulkan ribuan riak. Itu sangat mengejutkan. Zichen telah menyebabkan kematian semua orang. Zichen lagi. Apa, itu benda sialan itu. Aku akan membunuhnya. Aku akan memakannya. Para Grandmaster sangat marah. Aura mengerikan meledak dari tubuh mereka, menyebabkan wajah semua orang berubah drastis. Mereka semua mundur ketakutan. Zichen sudah mati, terbunuh oleh usaha kita bersama. Bahkan tulang-tulangnya tidak tersisa, hancur berkeping-keping. Kata yang lain. Kematiannya tidak disesalkan. Para Grandmaster berseru. Namun, lebih banyak orang berteriak kaget. Setiap berita lebih besar dari yang sebelumnya, dan sangat mengejutkan mereka hingga kepala mereka pusing. Wang Zhenwei sangat gugup. Sebab, hingga saat ini, belum ada satupun orang mereka yang muncul. Begitu pula dengan pasukan besar lainnya. Pada saat berikutnya, cahaya tak berujung menyala. Pemenang terbesar dari pemakaman orang suci ini telah muncul. Kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Saat cahaya menghilang, wajah-wajah mereka pun terlihat. Mereka semua adalah orang-orang dari pasukan besar lainnya. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak. Dibandingkan dengan 10 orang yang sendirian, perbedaannya terlalu besar. Wang Zhenwei menghela nafas lega. Kekuatan besar lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak kehilangan banyak. Pada hari ini, pemakaman orang suci itu berakhir. 402. Pemakaman Zain sebelumnya telah menarik banyak perhatian, dan sekarang setelah ditutup, semakin banyak berita yang tersebar. Di antara semuanya, berita yang paling mengejutkan adalah insiden di mana Zichen membunuh pasukan utama. Ini terlalu mengerikan. Dia membunuh puluhan kultifator alam Zephyr sendirian, dan tidak ada kekurangan kultifator alam Zephyr tahap menengah dan akhir di antara mereka. Kudengar kalau bukan karena senjata pil, semua orang pasti sudah mati. Meski begitu, dia hanya berhasil menyelamatkan kejeniusan klan. Peristiwa ini jauh lebih mengejutkan daripada insiden di Land of Dead Silence, dan menyebabkan guncangan hebat. Begitu dahsyatnya sehingga tindakan heroik Zichen yang meninju seorang kultifator alam Zephyr sengaja diabaikan. Kekuatan-kekuatan besar telah berulang kali melukai Zichen. Di antara mereka, vaksi Marsial Ancestor bahkan menyerang Zichen ketika dia masih dalam alam ki sejati, mengejarnya sepanjang jalan. Zichen tersandung dan membunuh banyak musuh untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Mereka memasang jebakan demi jebakan, memasang panggung pemenggalan demi panggung pemenggalan, dan membentuk panggung pemenggalan demi panggung pemenggalan, dan membentuk panggung pemenggalan demi panggung pemenggalan, tetapi mereka tetap tidak dapat membunuh Zichen. Siapa yang mengira bahwa Zichen hanya akan memasang dua jebakan dan menyebabkan pasukan utama menderita kerugian yang sangat besar? Semua orang membicarakan masalah ini. Bahkan ada beberapa orang yang membicarakan tentang sejarah Zichen. Mereka menyadari bahwa jalan hidup Zichen selalu dipenuhi orang-orang yang mengejar dan membunuhnya. Dan itu semua adalah pengejaran tingkat tinggi. Ketika dia masih di alam kis sejati, dia dikejar oleh para kultifator alam zefir, yang membuat semua orang tercengang. Dapat dikatakan bahwa Zichen tumbuh di tengah-tengah pembunuhan. Pada akhirnya, ia menjadi jenius terkuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun hari ini, sang jenius mengerikan itu telah meninggal. Zichen meninggal dengan terhormat. Melihat daerah ini, siapa yang memiliki kemampuan seperti Zichen? Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat membuat pasukan utama menderita kerugian besar, dan membunuh 70% dari kekuatan tempur mereka. Sekarang, kesampingkan fondasinya, kekuatan tempur sejati pasukan utama bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa keluarga kelas 2. Satu-satunya yang dapat membuat pasukan utama kehilangan muka seperti ini adalah Zichen. Prestige Zichen di antara para kultifator nakal sudah sangat tinggi. Hal ini terutama berlaku bagi para kultifator nakal yang telah memperoleh keuntungan kali ini. Mereka telah mempublikasikan insiden Zichen lebih jauh lagi. Di antara semuanya, fakta bahwa Zichen seorang diri mengalahkan seekor zephir tidak lagi mengejutkan, karena ada hal-hal yang lebih mengejutkan lagi yang terjadi. Fakta bahwa Zichen membunuh monster dari klan Li hanya menyebabkan riak kecil. Monster lain dari klan Li telah mati. Apa? Kali ini aneh karena terbang. Kalau begitu itu bukan aneh lagi. Bukankah sama saja? Ini yang ketiga, kan? Yang satu lebih buruk dari yang sebelumnya. Aku penasaran apakah klan Li punya jenius keempat. Ketika beberapa orang mendengar berita ini, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka tidak terkejut lagi. Zichen telah membunuh terlalu banyak monster. Apa? Zichen hampir membunuh orang aneh tipe terbang lainnya, tetapi dihentikan oleh orang aneh tipe terbang tahap akhir dengan senjata pil. Mendengar kata, lagi, banyak orang ingin tertawa. Orang-orang aneh dari pasukan utama dulunya melambangkan kekuatan tempur terkuat, melambangkan kebanggaan surga, dan disukai oleh semua orang. Mereka dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang tak berujung dan membuat iri semua orang. Namun sejak kemunculan Zichen, mereka tampaknya telah menemukan musuh Bebu Yutan. Satu demi satu, mereka terbunuh, dan satu demi satu dibantai. Kedua kubu berubah dari yang tadinya berimbang menjadi sangat bertolak belakang. Ada orang-orang aneh yang memorbankan nyawa mereka untuk menjadi saksi. Sekarang, ketika orang-orang aneh dari pasukan utama disebutkan, semua orang mencibir dengan jijik. Orang-orang aneh macam apa mereka? Mereka semua sudah mati saat menghadapi Zichen. Pada saat ini, seseorang menceritakan seluruh kisah pembunuhan Zichen di pemakaman orang suci. Zichen menggunakan warisan asli untuk merencanakan pembunuhan yang mengejutkan. Tujuannya adalah membunuh semua orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang dari alam Zephir akan menggunakan senjata pil untuk membunuhnya. Begitu berita itu keluar, hal itu menimbulkan kegemparan lagi. Mereka yang penasaran tentang bagaimana Zichen memasang jebakan dengan peta palsu benar-benar terkejut dengan kemurahan hati Zichen. Ini benar-benar masalah besar. Dia menggunakan warisan sungguhan untuk merencanakan pembunuhan yang mengejutkan. Zichen menggunakan dirinya sendiri untuk membuat jebakan di Land of Dead Silence. Sungguh luar biasa bahwa dia menarik begitu banyak ahli. Aku tidak menyangka kali ini, bahkan lebih mengerikan. Dia menggunakan warisan asli untuk memikat mereka ke dalam jebakannya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang tumbuh dengan membunuh. Keinginannya kuat dan metodenya ganas. Semua orang merasa kagum, tetapi lebih banyak orang yang merasa kasihan pada Zichen. Seorang ahli tingkat langit dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi telah meninggal begitu saja. Meskipun ia telah menciptakan banyak kejayaan dan meninggalkan banyak legenda di bidang ini, ia telah meninggal sebelum ia benar-benar dapat tumbuh dewasa. Kemuliaannya belum sepenuhnya terlihat. Zichen baru berada di alam energi sejati, tetapi dia sudah membuat mereka pusing dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Tentu saja mereka takut. Kalau tidak, saat Zichen dewasa, dia benar-benar bisa membantai keluarga-keluarga besar ini. Warisan 10.000 tahun tidak akan berguna. Jika Zichen berhasil menerobos ke alam master leluhur dan berdiri di depan pintu pasukan utama, siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Dia memiliki dua jenis energi pamungkas dan bahkan lebih kuat dari Sulong saat itu. Berita kematian Zichen menyebar di daerah ini hanya dalam beberapa hari. Apa, kakak ipar benar-benar meninggal? Di kota Yunsia, Wang San tidak percaya. Menurut berita, dia diledakkan hingga tak bernyawa dan meninggal tanpa mayat yang utuh, kata Wang Siliri. Tidak mungkin. Hidup kakak iparku sangat sulit. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Wang San masih tidak percaya. Dia berkata, dulu, dia berhasil menembus begitu banyak jebakan mematikan. Bagaimana dia bisa mati dalam jebakan yang dia pasang? Pada saat itu, ada enam senjata ramuan yang menyerangnya pada saat yang sama. Wang San terdiam. Siapa di dunia ini yang bisa menahan enam senjata ajaib sekaligus? Aku tidak percaya dia akan mati, kata Wang Sianer dengan ekspresi tenang yang jarang terlihat. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dua hari kemudian, sebuah berita yang tidak besar atau kecil pun tersebar. Di kota Yunsia, jenius kedua dari keluarga Wang, Wang Sianer, bertarung melawan jenius dari keluarga Chu, Chu Sun. Kedua belah pihak bertarung kurang dari sepuluh jurus dan Chu Sun dikalahkan. Meskipun berita ini tidak sebesar insiden Zichen, tetapi tetap saja menimbulkan kegaduhan ketika jenius kedua kota Yunsia bertarung untuk pertama kalinya. Peri yang sesuai dengan namanya itu menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Dia mengalahkan orang aneh dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Itu belum semuanya. Dalam beberapa hari berikutnya, ada berita tentang kekalahan jenius keluarga Chang. Lalu, ada berita tentang kekalahan jenius leluhur bela diri. Tentu saja, itu bukan Wu Mo. Pada hari ke-6, Wang Sianer duduk di punggung Flamingo dan pergi ke keluarga Chu untuk menantang Zhu Zichong. Zhu Zichong adalah jenius generasi pertama yang tidak terbunuh oleh Zichen. Dia sangat kuat. Wang Sianer anggun dan anggun seperti peri. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang abadi yang telah turun ke dunia fanah. Dia melancarkan satu teknik pertempuran ilusi demi satu. Sebagai jenius pertama dari keluarga Zhu, Zhu Zichong sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah memperoleh warisan kali ini dan sangat kuat. Namun, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada jurus ke-9, Zhu Zichong dikalahkan. Sekali lagi, kurang dari sepuluh gerakan. Beraninya kau menjadikan Zichen musuh dengan cara yang hina seperti itu. Kau sama sekali tidak layak. Wang Sianer meninggalkan kata-kata itu dan pergi. Dia meninggalkan sekelompok anggota keluarga Zhu dengan ekspresi jelek. Wang Sianer memang kuat, dia jelas-jelas membela Zichen. Jika aku memiliki orang kepercayaan seperti itu, aku akan merasa puas bahkan jika aku mati. Pertama kali Wang Sianer bertindak, itu semua demi Zichen. Persahabatan mereka telah menjadi kisah yang banyak diceritakan. Api gosip membakar hati banyak orang saat mereka menebak bagaimana mereka berdua bertemu. Mereka memikirkan berbagai tebakan yang indah, berbagai kisah tentang para ulama dan wanita cantik. Bahkan, ada yang mencatatnya, dan menjadi kisah indah yang tersebar luas. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ketika mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya, Wang Sianer ingin menangkap Zichen. Setelah itu, Zichen hampir membunuh Wang Sianer. Ketika insiden Zichen berkembang, Wang Sianer keluar dan bertarung untuk Zichen. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, dia mengalahkan empat jenius. Tepat saat legenda itu menyebar, seorang gadis berpakaian hijau keluar dari keluarga Liu di kota Yongki. Dia adalah Lin Sui, yang baru saja menerobos alam Zephir. Dia seperti bunga teratai hijau. Matanya yang indah murni dan tanpa celah. Dia berjalan di jalan yang sama dengan Wang Sianer. Pada hari pertama, dia mengalahkan Chu Sun. Pada hari kedua, dia mengalahkan si jenius keluarga Chang. Pada hari ketiga, dia mengalahkan kejeniusan Marsial Ancestor. Pada hari keempat, dia mengalahkan Zhu Zichong. Sekali lagi, kurang dari sepuluh gerakan. Setelah itu, Lin Sui berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia sangat meremehkan. Ketika berita itu menyebar, hal itu kembali menimbulkan kehebohan. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Zichen yang kuat, tetapi orang kepercayaannya juga sangat kuat. Dia mengalahkan para jenius dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Zichen sungguh beruntung memiliki orang kepercayaan seperti dia. Setelah itu, api gosip kembali berkobar. Namun, itu belum berakhir. Setelah dua orang kepercayaan Zichen bergerak, beberapa teman Zichen juga bergerak. Zhang Haotian membunuh beberapa kultifator alam Zephir dari alam Zephir dalam satu hari. Kemudian, dia membunuh para kultifator alam Zephir dari keluarga Li yang datang untuk membantu dan pergi. Pada hari kedua, para kultifator alam Zephir di alam Zephir dibantai lagi. Empat dari mereka tewas. Huff, kalian monster sebaiknya bersembunyi. Jangan biarkan aku, Zhang Haotian, melihatmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Zhang Haotian berkata dengan kejam setelah membunuh. Ini adalah Zhang Haotian. Para kultifator dari pasukan utama menjadi marah. Mereka mengejar Zhang Haotian dengan senjata ajaib mereka sejauh puluhan ribu mil. Tepat ketika kerumunan itu gempar dan mengira Zhang Haotian akan dibunuh, Formasi Nirwana 10 Arah muncul. Formasi Nirwana 10 Arah Hancur. Bendera formasi memancarkan cahaya yang menyelaukan. Seorang pemuda yang anggun berdiri di udara dan mengendalikan bendera formasi untuk menghancurkan semua kehidupan. Teriakan dan raungan terdengar terus-menerus. Para kultifator alam angin dari pasukan utama kembali menderita kerugian besar. Pada akhirnya, senjata-senjata ramuan itu membuat lubang di formasi dan beberapa kultifator alam angin berlarian keluar. Namun, mereka semua terluka. Pada hari itu, para penonton berkata bahwa jika bukan karena senjata ajaib itu, semua orang pasti sudah mati. Pada akhirnya, Zhang Haotian dan pemuda itu takut dengan senjata ajaib itu dan membiarkan mereka pergi. Dunia gempar lagi. Orang kepercayaannya baru saja pamer. Mungkinkah saudara laki-laki Zichen juga muncul? Beberapa orang menebak identitas pemuda yang anggun itu. Dia adalah LV Peng, orang yang memperoleh warisan formasi jagal. Pada saat yang sama, keluarga geng di kota Letian mengalami pukulan yang fatal. Seorang pemuda bernama Ni Tian telah menjungkir balikan keluarga geng. Ada rumor bahwa Ni Tian adalah teman Zichen. Kekuatan utama ditekan. Para kultifator alam Zephyr tidak berani keluar begitu saja. Mereka sangat murung. Untungnya, suasana muram ini tidak berlangsung lama. Berita tentang sekelompok monster yang meninggalkan daerah ini menyebar. Pada hari itu, Zhang Haotian dan LV Peng menaiki formasi transportasi dan meninggalkan daerah ini. Liu Chen dan Lin Sui dari keluarga Liu juga pergi. Wang Kiong, Wang Si, Wang San, dan Wang Xian, R dari keluarga Wang juga melangkah ke formasi transportasi dan pergi. Cabang Marsial Ancestor lainnya, Wu Mo dan Miaokong, juga meninggalkan sekte tersebut. 403. Bagi masyarakat di wilayah ini, saat itu merupakan masa kemasan bagi banyak sekali jenius mengerikan yang berkeliaran di dunia luar. Namun, beberapa faksi ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai lawan. Misalnya, keluarga geng dan para jenius mengerikan dari keluarga Li semuanya telah dibunuh oleh Zi Chen. Selain level leluhur, tidak ada seorang pun di wilayah ini yang dapat menekan para jenius mengerikan ini. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka lagi, mereka hanya bisa pergi ke dunia yang lebih luas. Itulah panggung mereka. Segala sesuatunya pada akhirnya akan berakhir. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa seseorang bernama Zi Chen telah membawa legenda tak berujung dan kejayaan tak berujung ke wilayah ini. Ia pernah mengalahkan semua jenius mengerikan lainnya dengan kekuatannya sendiri. Wilayah ini telah benar-benar sunyi. Tanpa sekelompok jenius muda yang mengerikan, wilayah ini tidak memiliki vitalitas yang seharusnya dimilikinya. Wilayah ini seperti orang tua di usia senjanya, dipenuhi aura kematian. Saat itu senja. Kelompok-kelompok besar yang sebelumnya gelisah juga menghela nafas lega. Di masa depan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membina generasi muda berikutnya dan mengumpulkan kekuatan. Debu pada akhirnya akan mengendap, dan legenda juga akan memudar. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang Zi Chen perlahan-lahan menjadi bagian dari masa lalu. Wilayah ini dipenuhi aura kematian, dan tidak ada lagi riak-riak. Kadang-kadang, di bar, setelah mabuk, orang-orang akan menyebutkan bahwa ada seorang pemuda bernama Zi Chen yang menekan generasi muda dan menjadi monster terkuat. Dia menciptakan kejayaan yang tak ada habisnya, tetapi pada akhirnya, dia mati muda. Setahun telah berlalu, dan para jenius mengerikan yang telah pergi masih belum kembali. Tidak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dan orang-orang perlahan melupakan para jenius masa lalu yang mengerikan itu. Generasi muda baru mulai menunjukkan bakat mereka. Para jenius muda bermunculan satu demi satu. Mereka masih remaja, tetapi mereka telah melangkah ke alam siantian. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang menandakan datangnya zaman kemasan lainnya. Selama tahun ini, banyak jenius muda bermunculan. Satu era berlalu, dan era lain pun datang. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Para jenius muda membawa vitalitas ke wilayah yang mematikan ini. Namun, gelombang yang mereka sebabkan tidak seheboh gelombang yang ditimbulkan Zichen. Para jenius muda ini hanya berada di alam siantian. Mereka masih harus menempuh jalan panjang. Ada pun mantan leluhur Beladirizan, leluhur Beladirizuan, karena dua jenius mengerikan, Zhang Haotian dan Lupeng, mereka menjadi terkenal. Saat para jenius muda bangkit, para jenius hebat menciptakan kejayaan mereka sendiri di wilayah lain. Penduduk asli domain selatan telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di pegunungan yang tak bernama, langitnya cerah dan biru. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur menggema. Seolah-olah kiamat telah tiba, kilatan petir yang mengerikan turun dari langit. Kekuatan guntur yang tak terbatas membuat hati semua makhluk hidup bergetar. Ratusan binatang bersujud karena takut dan gelisah. Ini adalah kesengsaraan petir dengan kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan segalanya. Dunia menjadi putih keperakan. Kilatan petir seperti rantai langit dan bumi, menembus langit. Guntur bergemuruh, dan kekuatan petir sangat dahsyat. Sebagian besar hutan hancur. Puncak gunung meledak, dan bebatuan berjatuhan. Petir tak berujung memenuhi langit. Ratusan binatang meraung dan berlarian dengan panik. Beberapa binatang yang bergerak lambat langsung hancur oleh petir. Itu adalah pemandangan kiamat. Namun di lautan petir ini, ada seorang pemuda berambut hitam yang menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kesengsaraan petir. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya saat ia melepaskan satu serangan dahsyat demi satu. Petir yang memenuhi langit dihamburkannya, berubah menjadi energi petir yang ia telan dalam tegukan besar. Ia kemudian menggunakan energi ini untuk melembutkan tubuhnya dan memperkuat fisiknya. Cahaya kemasan berkelap-kelip. Dia bagaikan dewa perang dengan baju besi emas, berdiri di tengah ribuan sambaran petir, membiarkan petir itu mendatangkan malapetaka. Gemuruh. Kilatan petir jatuh dari langit, semakin lama semakin kuat. Akhirnya, kilatan petir itu menenggelamkan dunia, membentuk lautan petir. Seluruh hutan menjadi heboh saat itu. Batu-batu runtuh, pohon-pohon meledak, dan bumi retak. Kekuatan guntur yang tak berujung menghancurkan segalanya. Bencana petir ini berlangsung selama beberapa jam dan menggemparkan lingkungan sekitar. Ketika energinya menghilang, seorang pemuda berjalan keluar dari hutan yang hancur. Di bahunya, ada seorang pria kecil bercahaya yang tampak seperti kera dan monyet. Sudah dua tahun, aku ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar. Bersama si kecil, si pemuda datang ke sebuah kota yang ramai untuk menanyakan keberadaan beberapa teman lamanya. Pada hari itu, terjadi pertarungan sengit antara dua orang jenius, yang menarik banyak perhatian. Para jenius itu berasal dari keluarga Chang dan Li. Pada akhirnya, jenius dari keluarga Chang menang. Si jenius dari keluarga Li kalah. Keluarga Li sedang mengalami kemunduran sekarang. Zichen telah membunuh tiga orang jenius dan banyak ahli. Sejak saat itu, mereka tidak dapat bangkit lagi. Bukan karena keluarga Li tidak bisa pulih, tetapi keluarga Chang telah menjadi lebih kuat. Dua tahun lalu, orang jenius dari keluarga mereka membawa kembali warisan dari pemakaman orang suci. Hasilnya, kekuatan keluarga Chang secara keseluruhan telah menjadi lebih kuat. Di pub, banyak orang sedang membicarakan pertempuran hari itu. Kebangkitan sang jenius muda telah membawa sedikit vitalitas ke area ini. Itu hanya pertarungan antar petarung alam siantian. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Aku masih merindukan era Zichen. Bahkan para petarung alam langit kekaisaran pun gugur dalam jumlah besar. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari itu. Dia membunuh seorang ahli alam langit kekaisaran dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi sungguh mengerikan. Pada saat itu, selama Zichen muncul, akan terjadi pertumpahan darah. Namun pada akhirnya, Zichen meninggal dan menjadi ahli alam langit. Tanpa Zichen dan kejeniusannya, wilayah ini akan mati. Dalam dua tahun terakhir, tidak ada satupun pertempuran yang layak. Saya sangat merindukan era Zichen. Dua tahun telah berlalu, ketika Zichen disebutkan lagi, terjadi keributan kecil di pub. Banyak orang mendesah. Apakah ini sudah menjadi saman? Aku sudah menjadi bagian dari masa lalu. Di sudut yang tidak mencolok, seorang pemuda memandang keluar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. Baru dua tahun berlalu, tetapi sebuah era telah berlalu. Dimana teman-temanku, apakah mereka semua sudah pergi? Dalam diskusi berikutnya, sebagaimana telah diduga pemuda itu, semua orang jenius telah pergi. Wang Sianer mengalahkan keempat jenius itu dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Itu menyebabkan keributan besar. Dan Lin Sui, dia tidak lebih lemah dari Wang Sianer. Dia juga mengalahkan keempat jenius itu dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Teman-teman Zichen selalu kuat. Semua orang tahu itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa orang kepercayaannya pun begitu kuat. Kudengar Nityan membuat keluarga geng menderita kerugian besar. Zhang Hao Tian dan Lupeng bergabung dan hampir membunuh semua prajurit terbang dari pasukan utama. Dengan bantuan alkohol, semua orang mengenang masa lalu dan mendesah. Di sudut, seorang pemuda tampak linglung. Ia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal setelah itu. Sebuah era telah berakhir. Generasi muda baru akan segera bangkit. Era Zichen telah berakhir. Ia, meskipun dia menciptakan era yang gemilang, dia tetap meninggal. Sayang sekali. Semua orang mendesah. Hef, dia hanya orang mati. Apa yang perlu dikeluhkan? Tiba-tiba, terdengar suara dengusan dingin. Seorang pria muda masuk dari luar. Dia masih remaja, tetapi dia memancarkan aura yang ganas. Nak, apa yang kau katakan? Seorang kultifator membanting meja dan berdiri. Kau tidak mendengarku. Aku bilang dia hanya orang mati. Suara pemuda itu terdengar dingin saat dia melangkah masuk. Di belakangnya ada seorang pria parubaya. Itu dia, si jenius muda dari keluarga Chang. Dia baru saja mengalahkan si jenius muda dari keluarga Li. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia sudah berada di alam siantian tengah. Bakatnya luar biasa. Konon, keluarga Chang telah mengangkatnya menjadi jenius nomor satu. Pria parubaya di sampingnya adalah prajurit terbang dari keluarga Chang. Dia telah melindunginya. Banyak orang mengenali pemuda itu dan berseru. Mendengar pembicaraan di sekitarnya, ekspresi pemuda itu menjadi semakin sombong. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, Zichen adalah masa lalu. Dia dipukuli sampai mati oleh para ahli dari keluarga ku. Selain itu, bakatnya tidak tinggi. Dia baru mencapai alam ki sejati saat berusia 16 tahun. Bakat sampah seperti itu membuatku merasa malu. Pemuda itu sangat sombong, dan dia berhak bersikap sombong. Dia telah mencapai alam siantian tengah pada usia 15 tahun. Baik dalam hal kultivasi maupun kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Zichen saat itu. Namun, banyak orang tidak setuju. Bakat Zichen tidak tinggi, tetapi kecakapan bertarungnya kuat. Kultivasi tidak mencerminkan kecakapan bertarungnya. Setiap kali dia membunuh musuh, dia lebih kuat darinya. Akan tetapi, tak seorang pun berkata apa-apa karena aura prajurit terbang yang dimiliki pria paru baya itu membuat ekspresi semua orang berubah. Terlebih lagi, pihak lain berasal dari keluarga Chang. Dia memiliki permusuhan yang tak terdamaikan dengan Zichen, dan ini adalah kota Changli. Pada saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Chang. Nak, jangan bersikap kasar begitu. Meskipun beberapa orang sudah mati, mereka tetap bukan orang-orang yang bisa dihujat oleh bocah nakal sepertimu. Namun, beberapa orang tidak yakin dan tetap angkat bicara. Apa, apa aku salah bicara? Bakatnya biasa saja. Di alam yang sama, aku bisa membunuh sepuluh orang. Kata pemuda itu dengan bangga. Haha, anak muda, bahkan para tetua keluargamu tidak akan berani mengatakan itu. Jika Zichen masih hidup, setidaknya dia bisa terbang. Siapa di alam yang sama yang bisa mengalahkannya? Sedangkan kamu, sebaiknya kamu melawan ahli alam siantian. Betapapun kuatnya dia, dia tetaplah orang mati. Dia dibunuh oleh para ahli dari keluarga ku. Ekspresi pemuda itu pucat pasi. Kau hanya mengatakan dia sudah mati. Kenapa kau tidak mengatakan berapa banyak ahli keluargamu yang mati di tangannya? Di tanah pemakaman suci, dia seorang diri mengalahkan sekelompok prajurit terbang. Saat itu, Zichen hanya berada di alam esensi sejati. Adapun monster keluargamu, mereka terluka parah beberapa kali. Bahkan gigi mereka copot. Cukup, pemuda itu marah. Apa, apa aku salah bicara? Dulu, saat Zichen menyerang, bahkan Zephyr tengahmu terpaksa kabur. Sekarang dia sudah mati, bocah manja sepertimu berani datang ke sini dan bicara besar. Dua tahun lalu, usiamu baru 13 tahun. Kalau kau melihat Zichen, kau mungkin akan mengompol. Paman Luo, aku benci lalat yang tidak masuk akal ini. Aku akan mencabut semua giginya dan memberitahu dia akibat memfitnah keluarga Chang, kata pemuda itu dengan dingin. Huff, entah aku bicara omong kosong atau tidak, kalian tahu itu dengan jelas di hati kalian. Apa, kalian ingin menyerangku hari ini? Ini adalah seorang kultifator lapisan surgawi ke sembilan esensi sejati. Dia telah pergi ke tanah pemakaman orang suci hari itu dan sangat berterima kasih kepada Zichen. Dua tahun lalu, para ahli keluargamu ditekan oleh teman-teman Zichen. Kau bersembunyi di dalam keluargamu dan tidak berani keluar. Apakah kau sudah lupa? Dua tahun kemudian, kau ingin menyerang seorang kultifator nakal lagi. Apakah kau sudah lupa rasa sakitnya? Tak seorang pun berkata apa-apa. Hanya ahli esensi sejati ini yang mampu membantah. Paman luo, aku benci dia. Bunuh saja dia, kata pemuda itu acuh tak acuh. Tatapan matanya sedingin tatapan orang mati. Kau tidak bisa menang dalam pertengkaran, jadi kau ingin membunuh. Seperti yang diduga, itu memang gayamu. Sepertinya apa yang terjadi dua tahun lalu tidak memberimu pelajaran yang berarti. Kamu terlalu banyak bicara. Sekarang aku akan mengantarmu pulang. 404. Yukong menyerang, melepaskan serangan cepat dan ganas, ingin membunuh kultifator esensi sejati lapisan surgawi ke-9. Ada jurang pemisah yang tak terelakkan di antara mereka berdua. Tanpa menerobos ke Yukong dan mengalaminya sendiri, seseorang tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya hal itu. Tidak mungkin semua orang menjadi Zichen. Dalam keadaan normal, Yukong dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator esensi sejati langit ke-9. Bahkan bisa disebut pembantaian. Peng. Namun, pembantaian yang diharapkan oleh Masa tidak terjadi. Sebaliknya, terjadilah getaran keras, dan riak transparan menyebar ke segala arah. Setelah itu, dengan serangkaian suara berderak, meja, kursi, dan bangku hancur. Pada saat yang sama, pria parubaya itu mundur dengan ekspresi jelek. Melihat ke depan, seorang pria berjubah hitam telah muncul di beberapa titik, melindungi kultifator esensi sejati dan menatap Yukong dengan dingin. Siapa kamu? teriak pria parubaya itu. Keduanya saling bertukar pukulan, jadi dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan. Namun, dia merasakan aura berbahaya dari lawannya. Di belakang pria berwajah dingin itu, kultifator esensi sejati itu sangat bersemangat. Dia melihat dari sudut matanya dan melihat seorang pemuda berjubah hitam sedang melihat keluar jendela dengan linglung. Itu dia, itu benar-benar dia, dia tidak mati. Sang kultifator sangat gembira karena dia mengenali pemuda itu. Dialah yang pernah membuat Yukong dari pasukan utama gemetar. Dialah yang pernah membuat sekelompok monster menjadi bahan tertawaan. Dialah yang telah menciptakan satu keajaiban demi keajaiban. Dia pernah ke makam suci dan melihat sosok Zichen yang mengesankan. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Melihatnya lagi hari ini, dia langsung mengenalinya sekilas. Kalian benar-benar sombong, kata lelaki berwajah dingin itu dengan suara dingin. Siapa dia? Apakah dia teman Zichen? Dia sangat kuat. Dia seharusnya setara dengan monster. Kultifator esensi sejati sangat gembira, terutama teman monster Zichen. Dia merasa sangat bangga karena bisa menyelamatkannya. Siapa kamu? Kamu tahu di mana ini? Bukankah ini kota Changli? Kata pria berwajah dingin itu. Kalau kau tahu, kenapa kau masih bersikap sombong di sini? Apa kau tahu bahwa martabat keluarga Chang tidak boleh dilanggar? Kenapa kau tidak datang dan meminta maaf? Kata si jenius muda itu dengan dingin. Haha, kalimat yang familiar. Sudah lama aku tidak mendengarnya. Pria acu-ta-acu itu terkekeh, tetapi tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya. Sikap sombongmu sudah lama tertanam di tulang-tulangmu. Sekarang, bahkan seorang inate berani bersikap sombong di hadapanku. Huff, dasar siantian. Dari apa yang kulihat, kau hanya seorang kultifator Yukong. Beraninya kau bersikap begitu kejam di wilayah keluarga Chang. Hari ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Si jenius muda mendengus dingin, tetapi dia tidak bodoh. Dia berbalik dan meninggalkan kedai. Pada saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar di dunia luar. Ini adalah sinyal bagi keluarga Chang untuk mengumpulkan semua ahli mereka. Sudah dua tahun. Keluarga Chang sudah bungkam selama dua tahun. Apakah mereka mencoba memamerkan kekuatan mereka kali ini? Siapa orang yang acuh-ta-acuh ini? Dia benar-benar berani memprovokasi anggota keluarga Chang di kota Changli. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, mencoba menebak identitas pria yang dingin dan acuh-ta-acuh itu. Paman Luo, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Para ahli keluarga kita akan segera datang. Suara si jenius kecil terdengar dari luar bar. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Hanya dengan melihat ekspresi Paman Luo, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Itulah sebabnya dia langsung mengumpulkan para ahli dari keluarganya. Seperti yang mereka katakan, keluarga Chang, yang telah bungkam selama dua tahun, perlu menunjukkan kekuatan mereka. Mereka perlu membuktikan kepada dunia bahwa mereka masih merupakan kekuatan besar, dan bahwa mereka tidak selemah yang dikatakan rumor. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara keras terdengar di bar. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dialah yang disebut Paman Luo. Di depan tatapan kaget semua orang, dia terlempar hanya dengan satu pukulan. Seseorang menyerang keluarga Changku. Ekspresi si jenius kecil berubah total. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Seseorang telah mencengkramnya dari belakang dan mengangkatnya. Bukankah para tetua keluargamu pernah berkata bahwa jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu tidak boleh berteriak di depan seorang ahli. Suara pria yang dingin dan acuh-ta'acuh itu sedingin es. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia meninggalkan kedai itu. Semua orang hanya melihat bayangan samar di depan mereka, dan pria yang dingin dan acuh-ta'acuh itu sudah berada di depan si jenius kecil itu. Seperti seekor ayam kecil, dia mengangkatnya. Apa? Apa yang kau lakukan? Dengan hidup dan mati di tangannya, si jenius kecil itu ketakutan. Bahkan suaranya pun berubah. Kau tahu apa yang kau lakukan? Bebaskan tuan muda keluargaku. Orang yang bernama Paman Luo merangkak dari tanah. Mengabaikan luka-lukanya, dia berteriak pada pria yang dingin dan acuh-ta'acuh itu. Namun wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kau berkata begitu? Pria dingin dan acuh-ta'acuh itu mencibir. Ia mengencangkan cengkeramannya sekali lagi, dan suara retakan terdengar dari leher si jenius kecil itu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Usianya baru 15 tahun. Ia masih anak-anak, dan masih jenius. Kapan ia pernah merasakan ancaman kematian? Ia begitu takut hingga mulai menangis. Terlebih lagi, dia benar-benar merasakan aura kematian. Itu membuatnya semakin ketakutan. Ketika pria yang dingin dan acuh-ta'acuh itu mengencangkan cengkeramannya sekali lagi, dia begitu ketakutan hingga dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Bau aneh segera menyebar. Ya ampun, dia benar-benar setakut ini. Apakah ini masih si jenius kecil yang sama seperti sebelumnya? Semua orang di sekitar tercengang. Anak ini terlalu mudah takut. Dia hanya meremas lehernya. Dia bahkan belum membunuhnya, dan dia sudah kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Pada saat ini, hanya si jenius kecil yang bisa merasakan aura kematian yang pekat, serta aura mengerikan yang tak terlukiskan. Dia memiliki kesalahpahaman bahwa orang di belakangnya bukanlah manusia, tetapi roh jahat yang telah keluar dari kedalaman bumi. Aura inilah yang membuatnya panik. Membuat hatinya bergetar. Berhenti, lepaskan tuan muda keluargaku. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke kota Changli dan bertindak begitu kejam. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Para ahli dari keluarga Chang segera tiba, dan masing-masing dari mereka berada di udara. Hanya ini, pria yang dingin dan acu-ta'acu itu mengangkat kepalanya dan melirik sekelompok orang di udara. Hanya ada sebelas orang, dan semuanya berada di tahap awal alam langit kekaisaran. Semua orang di sekitar berseru. Sebelas ahli alam langit kekaisaran benar-benar muncul, yang mengejutkan mereka. Dan pria ini hanya bertanya sebanyak ini. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah menurutnya ini terlalu sedikit? Lepaskan tuan muda keluargaku, dan kami bisa memberimu kematian cepat. Kesebelas orang itu melangkah maju dan mengelilingi pemuda yang dingin dan acuh-ta'acu itu. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Sampah tak berpendidikan macam ini, apa gunanya punya dia? Membunuhnya hanya akan mengotori tanganku. Tria dingin dan acuh itu mencibir dan langsung mengusir si jenius kecil itu seolah-olah dia benar-benar sampah. Si jenius kecil itu diselamatkan. Ia mengabaikan celananya yang basah dan langsung berlari ratusan meter jauhnya. Ekspresi ketakutannya langsung berubah menjadi kebencian. Ia berteriak kepada sekelompok ahli alam langit kekaisaran, bunuh, bunuh dia, lalu potong tubuhnya menjadi delapan belas bagian dan berikan pada serigala. Hari ini, dia begitu takut hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Betapa malunya dia sekarang adalah seberapa besar kebencian yang ada di hatinya. Ledakan. Pertarungan itu pecah dalam sekejap. Kesebelas orang ditambah satu orang sebelumnya, total dua belas ahli alam langit kekaisaran bergegas menuju pria yang dingin dan acuh tak acuh itu. Langit tiba-tiba menjadi ganas. Energi tak terbatas muncul, membawa niat membunuh yang gila, dan jatuh dari langit. Langit dipenuhi dengan serangan warna-warni. Pada saat yang sama, senjata spiritual bergetar. Dua belas senjata spiritual berubah menjadi cahaya dingin dan bergegas menuju pria yang dingin dan acuh tak acuh itu. Dua belas ahli alam langit kekaisaran menyerang pada saat yang sama, mengejutkan semua orang. Banyak orang mundur karena takut terpengaruh oleh energi tersebut. Pria dingin dan acuh tak acuh itu menatap ke langit. Jejak penghinaan melintas di sudut mulutnya. Kakinya berkelebat, dan tubuhnya menghilang seperti hantu. Saat berikutnya, dia muncul di depan salah satu ahli alam langit kekaisaran. Seolah-olah dia berteleportasi, kedua jarinya seperti pedang dan menunjuk ke dahi lawan. Cepat. Terlalu cepat. Ahli alam langit kekaisaran itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dahinya tertusuk oleh pedangki. Wajahnya membeku karena terkejut, dan tubuhnya jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, salah satu ahli alam langit kekaisaran tewas. Di sekeliling mereka terdengar ledakan seru. Dua tahun. Daerah ini telah tenang selama dua tahun. Selama periode ini, bahkan para ahli alam energi sejati tidak mati, apalagi para ahli alam langit kekaisaran. Mereka belum pernah melihat pertempuran sebesar itu selama dua tahun. Namun hari ini, pertempuran kembali terjadi. Mereka merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Pertarungan mengejutkan lainnya akan segera terjadi. Peng. Sebuah senjata spiritual hancur oleh pukulan pria yang dingin dan acuh tak acuh itu. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip dan melontarkan pukulan yang kuat. Dong. Langit bergetar, seperti suara genderang. Salah satu ahli alam langit kekaisaran terhantam di kepala. Penglihatannya langsung menjadi hitam. Energi yang melonjak menghancurkan indera spiritual lawan dan menghancurkan vitalitasnya. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ahli alam langit kekaisaran pertama jatuh, dan dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, ahli kedua meninggal. Kekuatan pertempuran pria yang dingin dan acuh tak acuh itu mengejutkan. Sosoknya bagaikan hantu, berkeliaran di antara serangan-serangan, memperlihatkan gerak kaki yang luar biasa. Setelah itu, ia melancarkan serangan demi serangan. Para ahli alam langit kekaisaran itu tewas atau terluka parah. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Satu orang benar-benar bertarung melawan 12 ahli alam langit kekaisaran sendirian. Dia tidak hanya tidak tertinggal, tetapi dia juga dapat membunuh mereka. Di langit, para ahli alam langit kekaisaran berteriak berulang kali. Mereka mengerahkan teknik bertarung dengan gila-gilaan, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian lawan mereka. Di sisi lain, para ahli alam langit kekaisaran sekarat satu persatu. Dalam dua tahun, ini adalah pertama kalinya pertempuran sengit seperti itu terjadi. Tentu saja, hal itu menarik banyak pembudidaya. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pertempuran yang begitu sengit di kota Changli. Seseorang benar-benar berani menyerang keluarga Chang. Di kejauhan, melihat para ahli alam langit kekaisaran sekarat, si jenius kecil itu sangat cemas dan berteriak berulang kali, bunuh. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuhnya. Ledakan. Di tengah-tengah getaran keras, ahli alam langit kekaisaran keempat dipenggal. Darah berceceran, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ini hanyalah pembantaian. Sementara semua orang terkejut oleh pertempuran ini, di kedai minuman di bawah, seorang pemuda duduk di dekat jendela, menatap dunia luar dengan linglung. Bahkan kematian para ahli alam langit kekaisaran tampaknya tidak menarik perhatiannya. 405. Darah berjatuhan dari langit, disertai potongan-potongan daging. Salah satu zephir meledak. Semua orang tercengang. Kemampuan bertarung seperti itu terlalu dahsyat. Di kejauhan, para penonton merasakan darah mereka mendidih. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Setelah dua tahun tidak ada kabar, pertempuran besar akhirnya terjadi. Begitu dahsyatnya hingga salah satu zephir meledak. Pemandangan yang sangat familiar. Ia meledakan zephir. Bukankah ini sama dengan Zichen? Di tengah kegembiraan, semua orang teringat pada seorang teman lama. Seorang teman lama yang pernah membuat zephir dari pasukan utama bergetar. Ia, Zichen berhasil meledakan zephir hanya dengan satu pukulan. Aku tidak menyangka akan bertemu orang sekuat itu dua tahun kemudian. Apakah ini seorang kultifator yang sebanding dengan Zichen? Mungkinkah dia juga seorang kultifator tingkatian? Di tengah keterkejutan itu, semua orang sangat gembira. Namun, para zephir yang ikut dalam pertempuran itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang ini terlalu kuat. Keluarga Chang, yang telah terdiam selama dua tahun, ingin menunjukkan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Adapun anak ajaib itu, wajahnya pucat. Zephir meledak, membuatnya benar-benar ketakutan. Dia bersembunyi jauh, matanya penuh kengerian. Dia tidak berani terus berteriak, tetapi dia mengirimkan sinyal lagi. Beranikah kau bertindak kejam di kota Changli? Apa kau pikir tidak ada seorang pun di kota Changli? Pada saat ini, terdengar suara dingin. Suara angin yang pecah bergema di langit. Banyak zephir telah tiba. Sosok-sosok melintas. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada lebih dari 10 zephir. Sejak insiden dengan Zichen, jumlah zephir di pasukan utama telah menyusut. Meskipun dua tahun telah berlalu, mustahil bagi keluarga Chang untuk memiliki lebih dari 20 zephir. Orang-orang ini jelas bukan dari keluarga Chang, tetapi dari keluarga Li. Keluarga Chang dan keluarga Li adalah sekutu. Ketika keluarga Chang dalam kesulitan, keluarga Li secara alami datang untuk membantu. Kedua keluarga itu bersama-sama memiliki sekitar 20 zephir yang mengelilingi pemuda yang acuh-ta'acuh itu. Hal ini membuat zephir dari keluarga Chang, yang ingin melarikan diri, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Kemudian, mereka melancarkan serangan yang merusak. Ledakan. Langit bergetar dan angkasa terdistorsi. Kehampaan itu tampaknya akan meledak. Serangan yang merusak itu ditujukan pada pemuda yang acuh-ta'acuh itu. Kali ini, serangan di langit semakin banyak dan semakin ganas. Senjata roh saja jumlahnya lebih dari 20. Meskipun pria berwajah dingin itu menunjukkan kecepatan yang luar biasa, dia tidak sesantai sebelumnya. Kadang-kadang, dia akan tersapu oleh salah satu serangan. Uh! Namun, saat menyerang, dia masih sama cepat dan ganasnya seperti sebelumnya, memperlihatkan sisi berdarah besinya. Dia menebas salah satu zephir dengan satu tebasan pedang, memenuhi langit dengan hujan darah. Namun, pada saat yang sama, lebih banyak serangan mendarat di tubuh pria berwajah dingin itu, menyebabkannya mundur dengan cepat. Banyak luka muncul di tubuhnya. Apakah dia akhirnya dikalahkan? Penekanan jumlah menyebabkan pria berwajah dingin itu mundur. Semua orang khawatir. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bunuh dia, lalu potong dia menjadi 18 bagian. Tawa jahat yang gila terdengar. Si jenius kecil merangkak keluar dari sudut, wajahnya penuh kebencian. Tubuhnya mengeluarkan bau aneh, dan tak seorang pun mau mendekatinya. Ketika mereka melihatnya muncul, semua orang tanpa sadar menutup hidung mereka dan mundur. Potong dia menjadi beberapa bagian dan ubah dia menjadi serigala. Suara si jenius kecil itu berubah lebih dingin. Ledakan. Di langit, lelaki berwajah dingin itu tiba-tiba mengamuk. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang terang, seperti matahari kemasan. Cahaya yang menyilaukan itu membuat semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu membawa aura energi yang mengerikan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju Zephir. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau sedang mencari kematian. Para Zephir berteriak. Meskipun pria berwajah dingin itu mengamuk dan sedikit lebih kuat, itu tidak cukup untuk membuat mereka takut. Serangan yang memenuhi langit muncul lagi. Serangan itu sangat indah dan menyilaukan, tajam dan mengerikan. Senjata roh itu bagaikan kilatan petir, membawa kekuatan tak terbatas. Senjata-senjata itu terjalin menjadi jaring besar yang menutupi langit dan menekan pria berwajah dingin itu. Ledakan. Seluruh area menjadi kacau. Energi yang melonjak menyapu, dan banyak bangunan di ambang kehancuran. Dentuman. 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 Di langit, terjadi ledakan energi terus-menerus, dan di tanah, bangunan-bangunan meledak satu demi satu. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Semua orang mundur karena terkejut lagi. Uh! Di langit, ada hujan darah. Itu semua adalah darah segar dari Zephir. Warnanya merah terang dan berkilauan. Lelaki berwajah dingin yang telah benar-benar mengamuk itu memperlihatkan suatu pemandangan yang dahsyat kepada dunia. Ledakan. Dia meninju. Cahaya keemasan yang menyilaukan dari tinjunya membawa aura yang sangat mendominasi. Dengan suara ledakan, tinju itu meledakkan Zephir. Untuk pertama kalinya, sebuah segel muncul di tangannya. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Cahaya itu seperti bilah tajam, menyapu. Uh! Zephir lainnya tertebas. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh dari langit. Tria berwajah dingin itu tampaknya telah berubah menjadi iblis. Metodenya tajam dan tegas. Ini hanyalah pembantaian. Dia yang sudah mengamuk tidak bisa lagi ditekan oleh jumlah. Kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Seperti cahaya keemasan, dia menghindari serangan mematikan dan menebas Zephir lainnya. Darah mengalir deras. Warnanya merah terang dan menyilaukan. Satu orang lagi telah jatuh. Di sekeliling, para penonton menjadi heboh. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Menyaksikan pria berwajah dingin itu membunuh musuh-musuhnya. Darah mereka mendidih. Siapa dia? Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mirip. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Ada juga beberapa orang yang selain merasa gembira, juga memiliki sedikit keraguan di dalam hati mereka. Ini karena pria yang memancarkan cahaya kemasan dan gaya bertarungnya ini terlalu mirip dengan manusia. Mereka berdua sangat garang, penuh kekerasan, dan penuh perasaan artistik. Peng! Suara keras lainnya terdengar, menyebabkan langit bergetar. Seorang individu lain terlempar ke udara, dipukuli hingga tidak ada tulang yang tersisa. Adapun anak ajaib yang berteriak-teriak tadi, tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Dia tidak berani muncul lagi. Satu persatu, mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Para penonton terkejut. Mereka semua adalah Zephir, tetapi mereka mati begitu saja. Mereka kuat, tetapi hari ini, mereka menjadi sasaran pembantaian. Adapun Zephir yang sudah setengah baya yang mengikuti keajaiban muda sebelumnya, tubuhnya hancur hanya dengan satu pukulan. Lari, lari. Ini iblis. Hubungi pusat kekuatan keluarga. Kelompok Zephir akhirnya ketakutan. Pada saat ini, mereka ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Kerumunan itu menjadi gempar. Lebih dari 20 Zephir bergabung untuk membunuh satu orang, tetapi mereka memilih untuk melarikan diri. Di tengah pelarian, mereka yang berada di tahap awal Zephir mati lebih cepat. Mereka yang tertangkap dapat dibunuh dengan satu pukulan. Pada akhirnya, pria berwajah dingin itu berhenti mengejar. Dia berdiri di udara dan membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, cahaya kemasan yang menyilaukan melesat keluar. Seperti pedang tajam, kemanapun cahaya kemasan itu lewat, langit dipenuhi hujan darah. Satu persatu, Zephir jatuh dari langit. Berhenti. Setelah terdengar teriakan dari langit, pembantaian itu berakhir. Peng. Cahaya kemasan yang dapat membunuh mereka yang berada di tahap awal Zephir hancur total oleh ledakan energi dari jauh. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Aura yang kuat melonjak, jauh melampaui tahap awal Zephir. Seorang pria muncul di udara. Tahap tengah Zephir. Seseorang berseru. Ini adalah Zephir tahap tengah. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di tahap awal. Begitu dia muncul, dia melirik pemuda berwajah dingin itu. Namun, itu belum berakhir. Aura mengerikan lain muncul di langit, dan sosok lain muncul. Masih di tahap tengah Zephir, berdiri di udara. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di dua arah lainnya. Mereka melangkah di kehampaan dan datang selangkah demi selangkah. Beraninya kau bertindak kejam di kota Changli. Apapun identitasmu, kau akan mati hari ini. Empat Zephir tahap tengah mengepung satu Zephir tahap awal. Masing-masing dari mereka tampak sangat percaya diri. Swosh. Pemuda berwajah dingin itu tidak banyak bicara dan langsung melancarkan serangan. Seperti cahaya kemasan, ia menyerbu ke arah satu orang. Ledakan. Pada saat yang sama, keempat Zephir tingkat menengah juga bergerak. Kekosongan bergetar, dan tiba-tiba terjadi lonjakan energi. Kemudian, empat telapak tangan yang menutupi langit menekan ke arah pemuda berwajah dingin itu. Peng. Salah satu telapak tangan meledak. Pemuda berwajah dingin itu bergegas maju dan membunuh salah satu dari mereka. Dia mengabaikan tiga serangan lainnya. Nyah. Pembangkit tenaga listrik Zephir tingkat menengah berteriak dingin. Saat berikutnya, tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Saat berikutnya, sebuah cahaya tinju yang menyala muncul, dengan panas yang membara dan aura yang mengerikan, melesat ke arah pemuda berwajah dingin itu. Pada saat yang sama, pemuda berwajah dingin itu juga melancarkan pukulan yang kuat. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu menekan semua warna. Ledakan. Di tengah getaran keras, cahaya keemasan tak terbatas beriak. Kedua orang itu mundur bersama, dan tidak ada pemenang yang jelas. Seorang Zephir tahap awal sebenarnya bisa memblokir seranganku. Kau bisa dianggap jenius, tapi hari ini, kau akan mati. Zephir yang mundur mencibir, hatinya tenang. Setelah itu, serangan tiga orang lainnya datang. Ini adalah pertempuran yang sangat mengejutkan. Pemuda berwajah dingin itu berubah menjadi cahaya keemasan, berkeliaran di depan empat pembangkit tenaga listrik Zephir tingkat menengah, dan meluncurkan keterampilan pertempuran yang kuat. Satu lawan empat, dalam waktu singkat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Peng. Tampaknya konsumsinya terlalu besar. Di bawah pengepungan empat pembangkit tenaga listrik Zephir tingkat menengah, pemuda berwajah dingin itu akhirnya kalah dan mulai mundur. Bunuh? Bunuh dia, potong dia menjadi delapan belas bagian dan berikan dia pada serigala. Melihat pemuda berwajah dingin itu mundur berkali-kali, si jenius muda yang bau itu keluar dari sudut, mengabaikan ekspresi jijik dari orang banyak, dan berteriak lagi. Di dalam pup, pemuda yang tengah menatap keluar jendela dengan linglung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu lagi. Seorang Zephir tingkat awal yang kuat berani bertindak kejam di kota Changli. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Keempat pembangkit tenaga listrik Zephir tingkat menengah bertarung dengan semakin lancar. Pemuda berwajah dingin itu terbang mundur berkali-kali, dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya semakin redup. Apakah dia akan kalah? Di sekelilingnya, banyak orang menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka mengira bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Zichen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan ditekan oleh empat pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Zephir. Namun, semua orang juga mengaguminya dari lubuk hati mereka. Hanya kultifator esensi sejati sebelumnya yang terus mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengerti mengapa Zichen tidak membantu temannya ketika dia dalam kesulitan. Ha ha, aku akan mengantarmu pulang. Kemenangan sudah di tangan, pembangkit tenaga listrik Zephir tingkat tengah tertawa, tampak lebih percaya diri. Namun di saat berikutnya, pemuda berwajah dingin itu tersenyum ganas, dan sebelum serangan mereka sempat mengenai sasaran, sosoknya telah lenyap tak berbekas di udara. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mengapa orang yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang begitu saja? Sebelum dia terluka, dia tidak berdarah, tapi sekarang dia menghilang begitu saja. Apakah dia sama sekali bukan manusia? 406. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Terlebih lagi, dia berubah menjadi asap tanpa meninggalkan jejak. Kalau dipikir-pikir lagi, meskipun pihak lain terluka, tidak ada jejak darah di tubuhnya, yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Mereka semua merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, karena mereka merasa bahwa orang yang bertarung tadi bukanlah manusia. Bagaimana dia bisa menghilang? Apakah dia melarikan diri? Temukan dia dan potong dia menjadi 18 bagian untuk dimakan serigala. Suara si jenius kecil itu terdengar lagi saat dia berlari keluar dari sudut yang tidak diketahui. Empat penanam ranah zephir tahap tengah mengerutkan kening, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berubah menjadi asap dan menghilang begitu saja. Mungkinkah itu klon energi? Tiba-tiba terdengar suara seruan dari kerumunan. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua. Meskipun tubuhnya tidak kuat, dia sangat berpengetahuan dan telah mendengar beberapa cerita aneh. Orang tua, apa itu klon energi? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini tidak tahu detailnya. Saya hanya mendengar bahwa beberapa kultifator yang kuat memiliki beberapa kekuatan magis yang dapat memadatkan klon energi, tetapi kekuatan tempurnya umumnya tidak sekuat tubuh aslinya. Perkataan orang tua itu menyebabkan keributan. Pemuda berwajah dingin yang begitu kuat sebenarnya hanyalah klon energi, dan kekuatan tempurnya tidak sekuat tubuh aslinya. Dengan kata lain, tubuh asli pemuda berwajah dingin itu bahkan lebih kuat. Itu seharusnya klon. Empat pembudidaya Zephyr Realem menengah saling memandang dan melihat jejak keseriusan di mata masing-masing. Klon energi ini menguasai semua jenis keterampilan bertarung. Klon ini seharusnya merupakan jenis klon yang istimewa, dan kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dari tubuh aslinya. Menurutku, tubuh aslinya tidak sekuat itu. Salah satu kultifator alam Zephyr tingkat menengah berkata. Namun, para penonton tidak berpikir begitu. Ham, saya tidak peduli jika Anda adalah tubuh yang sebenarnya atau klon. Keluarlah jika Anda memiliki kemampuan. Dia telah menerima pesan dari para kultifator alam Zephyr tingkat menengah untuk memancing keluar tubuh asli pemuda berwajah dingin itu. Lingkungan itu diam, dan tidak ada yang berbicara. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan, namun dia berani bersikap sombong. Untungnya, pihak lain berasal dari kekuatan besar. Jika dia seorang kultifator nakal, dia akan mati ratusan kali. Apa? Kau tidak punya nyali. Kau memanfaatkan kekacauan ini dan melarikan diri. Si jenius kecil mencibir, kau hanya seorang pengecut. Aku bisa membunuh sepuluh orang sepertimu sendirian. Banyak orang yang marah. Perkataan anak ajaib itu jelas sudah melewati batas. Itu hanya Doppelganger, tetapi mampu membunuh lebih dari dua puluh dari mereka. Terlebih lagi, kamu hanya seorang inateranker. Hanya bersindarinya saja sudah cukup untuk membunuhmu. Apakah Tuan Zichen masih minum? Mengapa dia belum menyerang? Kultifator esensi sejati itu sedikit cemas. Saat dia mendengar diskusi di sekitarnya, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Pemuda acu-ta'acu itu adalah kloningan Zichen. Mengenai kecakapan bertarung Zichen, saat ia masih di alam energi sejati, ia sudah mampu mengalahkan Zephir tahap awal. Sekarang, jelaslah bahwa ia telah menembus level Zephir. Memprovokasi seorang jenius muda untuk berkelahi dengan hanya empat ahli alam Zephir tingkat menengah sama saja dengan mengundang kematian. Haha, seperti yang diharapkan dari tikus pengecut. Melihatmu sudah begitu tua, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu rintangan dan kemudian bertarung denganmu. Si jenius kecil itu tertawa terbahak-bahak. Semua orang terkejut dan marah. Si ajaib ini terlalu pandai mengejek orang. Melihatmu masih sangat muda, aku tidak ingin membunuh seorang jenius. Tapi melihat sifatmu, kau sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Saat kau dewasa, kau pasti akan menjadi orang yang mendominasi. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Suara acuh-ta'acuh terdengar dari kedai minuman. Sebelumnya, banyak bangunan telah hancur, dan hanya kedai ini yang tersisa. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tubuh asli si jenius muda akan berada di kedai ini. Setelah menghabiskan gelas anggur terakhir, Zichen bangkit dan berjalan keluar dari bar. Di bawah tatapan semua orang, Zichen berjalan keluar dari bar. Dia tidak sengaja mengubah penampilannya setelah terobosannya. Alhasil, saat dia muncul, dia menimbulkan gelombang seruan dan bahkan lebih banyak keributan. Setelah itu, para penggarap menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan penuh semangat. Siapa dia? Kenapa kalian semua begitu bersemangat? Kenapa? Apakah kalian semua mengenalnya? Apakah dia sangat terkenal? Seseorang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengumpat dengan marah, Bajingan, apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah Zichen, orang yang menghajar semua jenius dari negara-negara besar seperti anjing. Dialah yang menghajar mereka sampai mereka gemetar ketakutan. Apa? Dia Zichen. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Banyak orang tercengang, lalu mereka terkejut. Omong kosong, bagaimana mungkin Zichen mati? Aku tahu dia tidak mati. Tapi kamu baru saja mengatakan dia sudah meninggal dan mendesah. Cukup. Kalau kau omong kosong lagi, aku akan menghajarmu sampai kau mendesah. Zichen keluar dari bar, menimbulkan kehebohan. Semua orang menjadi gila, dan teriakan bergema di langit. Zichen, Zichen. Zichen, Zichen. Ini adalah pemandangan yang membuat orang mendidih. Seniman bela diri surgawi di masa lalu telah muncul kembali di dunia. Apakah dia akan menciptakan kejayaan lain? Apakah keajaiban lain akan terjadi? Sudah kuduga, itu pasti dia. Setiap kali dia muncul, selalu saja terjadi keributan besar. Haha, Zichen tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Bagaimana mungkin seorang prajurit langit dengan kecakapan tempur yang tak tertandingi bisa tumbang semudah itu? Semua orang sangat gembira. Teriakan mereka bagaikan gelombang badai, menyebar ke seluruh kedai. Melihat Zichen seperti melihat seorang pahlawan kembali. Kegembiraan mereka tak terlukiskan. Pada saat ini, mereka hanya bisa berteriak dan berteriak untuk melampiaskan kegembiraan mereka. Dibandingkan dengan kerumunan orang gila itu, wajah keempat Yukong jauh lebih jelek. Terlebih lagi, mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Si jenius kecil itu bahkan lebih ketakutan. Kakinya gemetar dan dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemihnya lagi. Ini adalah Zichen, orang yang telah mengalahkan para jenius itu seperti anjing. Lebih jauh lagi, dia telah membunuh para jenius itu seperti ayam. Kau, kau belum mati. Suara Yukong bergetar. Kalian semua belum mati. Bagaimana mungkin aku yang mati lebih dulu? Suara Zichen terdengar acuh tak acuh. Dia menatap mereka dengan dingin. Mendengar penegasan Zichen, teriakan orang-orang di sekitarnya kembali terdengar lebih keras. Sebelumnya, banyak orang khawatir bahwa orang ini adalah orang yang mirip dengan Zichen. Namun, sekarang, mereka tidak perlu khawatir. Orang itu adalah Zichen sendiri. Apa kau tahu di mana ini? Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini? Keempat Yukong tingkat menengah sangat takut sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Zichen terlalu kuat. Dulu, ketika dia berada di lapisan surgawi esensi sejati ke-9, dia bisa membunuh Yukong tingkat menengah. Sekarang, dia bahkan lebih kuat. Dia seperti ikan yang telah berubah menjadi naga. Namun, si jenius kecil itu tetap memberanikan diri dan berbicara. Lagipula, dia belum pernah melihat Zichen beraksi. Semuanya hanya rumor. Terlebih lagi, dia dimanja oleh keluarganya. Karena itu, dia tidak takut pada apapun. Dia pikir keluarganya bisa menangani semuanya. Tatapan Zichen jatuh pada si jenius kecil. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu masih muda dan berbakat. Sayangnya, kamu orang yang sombong dan lalim. Kamu pasti akan menjadi pembuat onar di masa depan. Hari ini, aku, Zichen, akan melakukan sesuatu untuk menghapus bakatmu. Berani sekali kau. Ini keluarga Chang. Teriak si jenius kecil itu. Ledakan. Zichen melancarkan gerakannya. Ia bahkan berani membunuh para jenius, apalagi seorang jenius biasa. Kehampaan bergetar. Sebuah jari emas muncul di langit. Jari itu membawa aura yang mengerikan dan menunjuk ke arah si jenius kecil. Dalam sekejap, kekuatan petir melonjak. Niat membunuh yang tak terbatas mengunci si jenius kecil itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia terikat rat. Dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Berani sekali kau. Keempat kultifator alam angin tengah berteriak. Inilah calon jenius masa depan keluarga mereka. Dia punya banyak ruang untuk berkembang. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Zichen membunuhnya seperti ini. Meskipun mereka takut pada Zichen, mereka tetap maju. Senjata roh itu bergetar dan melancarkan serangan tajam ke jari emas itu. Pada saat yang sama, keempat kultifator alam zephir tingkat menengah juga melancarkan serangan terkuat mereka. Energi yang melonjak itu melawan langit, menyebabkan kekosongan terus-menerus terdistorsi seolah-olah akan meledak. Ledakan. Jari emas itu jatuh, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Senjata roh itu langsung hancur dan berubah menjadi debu. Ledakan. 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 Kemudian, tiga senjata roh lainnya juga hancur setelah bersentuhan dengan jari itu. Di langit, cahaya kemasan menyilaukan. Jari emas itu jatuh lagi. Ini adalah keterampilan ilahi, jari petir. Kerumunan itu berseru. Rupanya, seseorang mengenali keterampilan ilahi ini. Di tanah pemakaman suci, jari ini telah menebas banyak kultifator alam zephir. Engah. Jari emas itu tak terhentikan. Seorang kultifator alam zephir tingkat menengah langsung terlempar dan memuntahkan darah. Dia sama sekali tidak bisa menahan serangan ini. Pada saat yang sama, serangan ketiga orang lainnya juga dihancurkan oleh jari itu. Energi yang melonjak itu menimbulkan malapetaka, dan ketiga orang itu terlempar. Kerumunan itu gempar. Kempat kultifator alam angin tengah tidak dapat menangkis satu serangan pun dari zichen. Ledakan. Pada akhirnya, jari itu jatuh dan menunjuk ke dahi anak ajaib itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan memantulkan ekspresi anak ajaib itu yang sangat ketakutan. Tidak. Si jenius muda berseru. Matanya dipenuhi rasa takut dan enggan. Tubuhnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang jenius diledakan oleh zichen. Ayo pergi. Keempat orang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik dan berbalik untuk pergi. Meskipun sangat disayangkan bahwa seorang anak ajaib meninggal, masih ada lebih banyak anak ajaib dalam keluarga itu. Mereka pasti bisa melatih anak ajaib lainnya. Jika mereka mati, mereka akan benar-benar mati. Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Suara dingin zichen terdengar di telinga semua orang, membuat para kultifator alam zefir gemetar ketakutan. Ledakan. Kemudian zichen menyerang, memperlihatkan kekuatannya yang tak tertandingi. Seorang kultifator alam angin tengah tingkat menengah diledakan dengan satu pukulan dengan sangat mudah. Kemudian, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul, membawa aura yang merusak. Cahaya itu terbang ke arah kultifator alam zefir lainnya, dan saat cahaya kemasan itu lewat, sebuah kepala melayang tinggi. Seperti yang diduga, kekuatan bertarung tubuh asli zichen jauh lebih kuat daripada klonnya. Dari keempat zefir, dua mati dalam sekejap mata. Kemudian, zichen membunuh satu lagi, dan yang ketiga mati. Kultifator alam zefir keempat telah terbang ke cakrawala. Ada sedikit kegembiraan di matanya, berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Namun, makhluk kecil yang berlari dari pelukan zichen itu melambaikan kaki kecilnya ke arahnya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam berputar di sekitar tubuh lawan, dan dia terbang kembali, dibunuh oleh zichen. 407. Dalam sekejap mata, empat kultifator alam zefir tingkat menengah terbunuh. Seruan terdengar di mana-mana seperti lautan badai. Darah semua orang mendidih. Pertarungan hari ini telah menggetarkan hati mereka. Setelah dua tahun terdiam, mereka akhirnya menyaksikan pertempuran yang sengit. Meskipun itu adalah pembantaian sepihak oleh zichen, itu tetap membuat mereka bersemangat. Dari kemunculan zichen hingga kehancuran musuh, kecepatannya terlalu cepat. Ketika aura mengerikan itu muncul di langit, pertempuran telah berakhir. Keempat kultifator alam zefir tingkat menengah, bersama dengan si jenius muda, semuanya telah tewas. Sedangkan para kultifator alam zefir tingkat menengah, mereka tidak terlihat di manapun. Aura yang bergejolak memenuhi dunia saat niat membunuh yang gila muncul di langit. Kemudian, sesosok datang dengan kecepatan yang ekstrim. Siapa yang berani bertindak kejam di kota Changli? Teriakan keras terdengar. Kultifator alam zefir tahap akhir dari keluarga Chang akhirnya tiba. Namun yang dilihatnya adalah mayat-mayat berserakan di mana-mana dengan darah mengalir keluar. Ada lebih dari selusin kultifator alam zefir yang tewas, dan empat kultifator alam zefir tingkat menengah tewas. Siapa yang melakukan ini? Kultifator alam zefir tahap akhir itu meraung. Aura di sekelilingnya membuat orang-orang gemetar saat tatapan matanya yang dingin menyapu sekeliling. Zichen, itu kamu. Kamu belum mati. Kultifator alam zefir tahap akhir itu melihat Zichen. Ekspresinya seperti melihat hantu. Dia sangat terkejut. Hari itu, di tanah pemakaman suci, dia melihat Zichen diledakan hingga tak bersisa oleh senjata pil. Kau belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Suara Zichen terdengar dingin, seolah bergema di dunia bawah. Bagus, bagus, bagus. Mata kultifator alam zefir tahap akhir itu berkilat dingin. Kau beruntung karena aku tidak membunuhmu hari itu. Namun hari ini, kau datang kepadaku. Kau berjalan ke dalam perangkap. Kau pasti mati. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati. Zichen mencibir dan berubah menjadi cahaya kemasan. Ledakan. Energinya sangat dahsyat, dan pertempuran sengit pun terjadi dalam sekejap. Kultifator alam zefir sudah menjadi musuh yang tangguh. Pada saat ini, tidak perlu bersikap sopan. Di atas langit, cahaya kemasan bersinar. Zichen bagaikan dewa perang yang berbaju besi emas. Matanya dingin saat dia meninju dengan tinju yang kuat. Pada saat ini, seolah-olah langit hanya menyisakan tinju yang menyilaukan ini. Kultifator alam zefir tahap akhir tak mau kalah. Ledakan. Suara-suara teredam meledak seperti guntur saat riak-riak energi yang mengerikan menyebar. Keduanya terus bertarung dengan sengit seperti dua kilatan petir. Setiap serangan diisi dengan kekuatan penuhnya dan setiap gerakannya merupakan gerakan mematikan. Keduanya bergerak sangat cepat. Mereka bagaikan dua sinar cahaya. Hanya sedikit orang yang bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan di udara. Terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan tempur Wushuang? Zichen, yang baru berada di tahap awal flight-flight, sebenarnya mampu bertarung melawan seorang master di tahap akhir flight-flight. Melihat pertempuran sengit di langit, semua orang terkejut. Mereka semua kagum dengan kekuatan tempur Zichen yang dahsyat. Peng, peng, peng. Pertarungan antara mereka berdua benar-benar terlalu intens. Mereka bertarung hingga langit bergetar dan tanah berguncang. Energi yang melonjak terus mendatangkan malapetaka. Bangunan-bangunan yang sebelumnya tidak hancur juga hancur pada saat ini, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Kedai yang sudah hampir runtuh itu pun tenggelam seluruhnya oleh berbagai macam energi. Untungnya, tidak ada seorang pun di dalam kedai itu. Energi yang mengerikan itu menelan segalanya. Semua penonton mundur sekali lagi, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh gelombang energi itu. Jari petir. Dengan teriakan keras, di atas langit, cahaya kemasan yang terang bersinar. Sebuah sidik jari jatuh dari langit, mengalir dengan aura yang mengerikan. Itu menyentuh tubuh flight-flight dan meledak seketika. Keduanya bertarung. Ledakan terdengar berulang kali. Energi mengerikan terus melonjak. Ini adalah pertempuran yang sangat sengit. Ledakan. Setelah puluhan ratusan gerakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Sebuah sosok terlihat terbang dari langit dan jatuh ke tanah. Pemenangnya sudah ditentukan. Semua orang berseru sambil melihat sosok itu. Peng. Sosok itu jatuh, menghancurkan sebuah bangunan. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Ketika tubuh aslinya terungkap, semua orang terkejut. Itu sebenarnya adalah flight-flight tahap akhir dari keluarga Chang. Dia dua tingkat lebih tinggi dari Zichen, tetapi dia tidak bisa menekan lawannya. Sebaliknya, dia ditekan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat, dan pakaiannya compang kemping. Dia tampak sangat malu. Melihat Zichen lagi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti dewa perang. Matanya dingin, menatap lawannya. Dia tidak terluka sama sekali. Bukankah kau sangat kuat hari itu? Di mana senjata alkimia milikmu? Suara Zichen dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menyerang flight-flight. Hari itu, lawan telah mengejar Zichen untuk waktu yang lama dengan senjata alkimianya. Huff! Aku bisa membunuhmu hari ini bahkan tanpa senjata alkimiaku. Flight-flight yang sudah berada di tahap akhir mendengus. Ia tidak mau kalah. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan terbang. Keduanya bertarung lagi. Nada bicaranya keras, tetapi kekuatannya memang tidak bagus. Kali ini, dia bahkan tidak bisa menangkis seratus gerakan dan sekali lagi terlempar oleh Zichen. Dia batuk darah dan jatuh dari langit. Semua orang tercengang. Zichen terlalu kuat. Dengan kekuatan flight-flight tahap awal, dia benar-benar dapat menekan flight-flight tahap akhir. Selain itu, hasilnya diputuskan dalam seratus gerakan. Keduanya bertarung dengan sangat keras hingga langit bergetar. Flight-flight tahap akhir batuk darah berulang kali. Wajahnya pucat, dan semangatnya menjadi lemah. Melihat situasinya, tidak lama lagi dia akan dibunuh oleh Zichen. Apakah Zichen akan membunuh flight tahap akhir dengan kekuatannya sendiri hari ini? Semua orang menjadi bersemangat. Mereka menatap langit dengan penuh semangat, menunggu Zichen menciptakan kejayaan lainnya. Meskipun Zichen pernah membunuh flight tahap akhir sebelumnya, itu dengan kartu trufnya, bukan kekuatannya sendiri. Krek, saat tinju emas itu jatuh, suara tulang patah terdengar. Flight-flight tahap akhir terlempar lagi. Salah satu lengannya ditarik ke bawah. Tulang-tulangnya patah. Wajahnya bengkok, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Ledakan. Mata Zichen penuh dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan satu demi satu keterampilan pertempuran yang mengerikan, dan frekuensi serangannya semakin cepat. Flight-flight tahap akhir hampir dikalahkan sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Semua orang bersemangat. Zichen benar-benar akan membunuh flight-flight tahap akhir dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya yang tak tertandingi memungkinkan dia membunuh musuh yang dua tingkat lebih tinggi. Ledakan. Melihat bahwa flight-flight tahap akhir akan segera mati di sini, pada saat ini, aura yang kuat melonjak di langit lagi. Kali ini, beberapa kultifator flight-flight tahap akhir muncul. Berani sekali kau. Berhenti. Teriakan terdengar. Para kultifator tahap akhir flight-flight telah tiba. Mereka datang tepat waktu. Jika tidak, pria di depan mereka akan dibunuh oleh Zichen. Beberapa kultifator tahap penerbangan akhir melancarkan serangan demi serangan untuk menghentikan Zichen membunuh musuh. Di bawah kaki Zichen, cahaya bersinar, dan dia mundur ke belakang. Dia berdiri di udara dan menyapu ke depan. Kali ini, empat kultifator flight-flight lainnya datang. Semuanya berada di tahap akhir flight-flight. Salah satu dari mereka akan mencapai puncak flight-flight. Ini adalah kekuatan yang dahsyat. Zichen sedikit mengernyit. Bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri langit, mustahil untuk melawan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Yang terkuat dari keempatnya bertanya. Dia adalah seorang pria parubaya berpakaian hijau. Matanya tidak besar, dan ekspresinya sangat dingin. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Orang yang dipanggil kakak ketiga adalah orang yang pernah bertarung dengan Zichen sebelumnya. Pada saat ini, begitu dia berbicara, dia batuk darah lagi. Lukanya jelas sangat serius. Hal ini membuat niat membunuh di mata yang lain semakin kuat. Zichen, beraninya kau. Kami tidak membunuhmu terakhir kali, tetapi kau tidak bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakimu. Beraninya kau datang ke kota Changli kami. Hari ini, kau tidak akan bisa kembali. Di sebelahnya, seorang kultifator flight tahap akhir muncul, matanya berkilat dengan niat membunuh. Hari ini, kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya lolos lagi. Kultifator terbang yang terluka parah itu memegang dadanya dan menatap Zichen dengan penuh kebencian. Hentikan omong kosongmu. Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah. Mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Suara Zichen masih dingin, tetapi ekspresinya jauh lebih bermartabat. Membunuh. Lima kultifator penerbangan tahap akhir muncul pada saat yang sama dan menyerang Zichen. Di bawah kaki Zichen, cahaya kemasan bersinar, dan dia menunjukkan kecepatan tercepat di dunia. Dia bergerak di antara serangan dan bertarung dengan lima kultifator terbang. Bertarung satu lawan lima, bahkan dengan kekuatannya yang tak tertandingi, Zichen tampaknya mengalami kesulitan. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk menghindar dan menyerang dari waktu ke waktu. Akan tetapi, setiap serangan yang dilancarkannya merupakan serangan yang mematikan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani ceroboh. Desir, desir, desir. Di antara kilatan cahaya, Zichen menghindari tiga serangan, menghancurkan satu dengan pukulan. Pada saat yang sama, ia melesat di depan seorang kultifator flight tahap akhir dan meninju dengan tinju tirani. Ledakan. Tinju tyrannical beauty muncul lagi, menyebabkan dunia bergetar. Kehampaan terus-menerus terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Cahaya tinju yang menyilaukan membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Of. Kultifator penerbangan tahap akhir berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap terkena serangan hingga dia muntah darah dan terpental. Namun, itu bukan cedera fatal. Setelah lawan terlempar beberapa ratus meter, dia terbang kembali dan bergabung dalam pertempuran lagi. Ledakan. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Pada saat ini, kecepatan tercepat dunia Zichen menunjukkan ketajaman yang tak terbatas, dan dia berhasil menghindari satu serangan demi satu serangan. Peng. Dia meninju, dan retakan muncul pada senjata roh seperti jaring laba-laba. Cahaya di sekitarnya langsung meredup. Seperti yang diharapkan dari senjata roh yang digunakan oleh para kultifator terbang tahap akhir, kualitasnya luar biasa. Pukulan Zichen yang dapat menghancurkan seorang kultifator terbang tahap menengah tidak menghancurkannya. Dengan setiap serangan, sosok Zichen akan berhenti sejenak. Setelah itu, beberapa serangan akan mendarat padanya. Kerjasama beberapa seniman bela diri tahap akhir di udara meningkatkan tekanan pada Zichen. Pada saat ini, jelas tidak realistis baginya untuk mengejar salah satu dari mereka dan membunuh mereka. Terlebih lagi, pertempuran ini telah berlangsung sengit sejak lama, dan pasti telah membuat beberapa monster tua di level Master Khawatir. Zichen telah memutuskan untuk mundur. Akan tetapi, sebelum itu, ia harus membunuh seorang kultifator penerbangan tahap akhir untuk memantapkan dominasinya. Desir. Di bawah kaki Zichen, cahaya kemasan kembali bersinar, dan dia langsung menghindari beberapa serangan. Pada saat yang sama, dia mengejar kultifator flight tahap akhir yang terluka parah. Pihak lain sudah bersiap, tubuhnya melesat dan menghindar ke samping, tidak berhadapan langsung dengan Zichen. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya hitam. Sosoknya yang melarikan diri tiba-tiba melambat, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam rawa, dan gerakannya menjadi lamban. Tidak, perubahan yang tiba-tiba itu membuatnya berteriak ketakutan, dan matanya penuh ketakutan. Cahaya hitam yang mengelilinginya langsung terlepas. Namun, pada saat ini, Zichen tiba dan melancarkan pukulan yang mendominasi. Peng! Pukulan seperti itu membuat dunia bergetar. Kultifator terbang tingkat akhir sekali lagi terlempar, tetapi kemudian Zichen menunjuk ke arah pihak lain lagi. Jari emas itu jatuh dan menunjuk ke dahi lawannya. Energi petir langsung meledak. Kultifator flight tahap akhir sudah terluka parah, dan sekarang dia tidak bisa melawan sama sekali. Seluruh kepalanya meledak dengan energi petir. Seorang pembudidaya penerbangan tahap akhir terbunuh begitu saja. Embun! 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 408! Di langit, Kultifator Imperial Sky tahap akhir dibunuh oleh Zichen dengan satu jari. Kepalanya meledak dan berceceran di mana-mana. Semua orang terkejut. Zichen benar-benar membunuh seorang Kultifator Imperial Sky tahap akhir. Namun, segera setelah itu, tiga lubang berdarah muncul di tubuh Zichen. Tubuhnya yang sempurna tertusuk. Dia mundur di udara, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, dia berpikir dalam hati bahwa itu adalah situasi yang sulit. Pada saat kritis, dia menghindari serangan mematikan dari Kultifator Imperial Sky terkuat. Adapun tiga lubang berdarah di tubuhnya, itu bukanlah yang paling fatal. KK ketiga KK ketiga Mayat tanpa kepala itu jatuh dari langit dengan keras dan menghantam tanah. Keempat Kultifator Langit Kekaisaran itu berteriak sedih. Kemudian, niat membunuh yang lebih gila muncul. Mata keempat orang itu berubah merah, dan ekspresi mereka menjadi sangat ganas. Mereka menyerang Zichen. Kali ini, mereka berempat benar-benar seperti anjing gila. Mereka tidak memiliki pertahanan dan melancarkan serangkaian serangan yang pasti akan membunuh. Kali ini mereka telah membunuh cukup banyak musuh, dan ini adalah wilayah keluarga Chang. Tentu saja, mereka tidak bisa tinggal lama. Jika mereka membangunkan beberapa monster tua yang sedang menyendiri, semuanya akan berakhir. Zichen tidak ingin melanjutkan pertarungan. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi cahaya kemasan. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zichen, berhentilah jika kau bisa. Kempatnya berteriak keras, suara mereka menggetarkan langit, dan hasrat membunuh yang gila-gilaan melonjak. Mereka awalnya ingin membangun kekuatan mereka dan membunuh beberapa Kultifator Nakal yang terus menyebut Zichen. Mereka ingin memberitahu dunia bahwa kekuatan besar tidak boleh diinjak-injak atau dibicarakan. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu Zichen. Pertempuran untuk membangun kekuatan mereka telah menghasilkan pertempuran gemilang lainnya bagi Zichen. Jangan berpikir untuk pergi. Kempatnya berteriak, mata mereka berkilat merah, dan ekspresi mereka tampak seperti ingin memakan seseorang. Namun, jika Zichen ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Dua tahun lalu, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan dua tahun kemudian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetua, tolong ambil tindakan. Mereka berempat tidak punya pilihan selain berteriak. Semua orang gempar. Mungkinkah seorang Grandmaster akan mengambil tindakan? Ledakan. Langit tiba-tiba meledak, dan sebuah telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan itu memancarkan aura yang mengerikan dan menekan Zichen. Ini adalah pukulan yang kuat dari seorang pemimpin sekte dan jelaslah bahwa mereka tidak bisa menahan diri. Jejak telapak tangan itu panjangnya beberapa ribu meter dan dapat dikatakan menutupi langit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Zichen merasa gerakannya terhambat karena aura yang tak terbatas itu menguncinya. Buka. Ekspresinya tidak berubah saat dia meraung. Di antara alisnya, cahaya perak bersinar. Seekor naga petir terbang keluar, berputar dan berputar saat naik ke udara. Kemanapun naga petir itu lewat, ruang akan hancur. Ini adalah kartu truf Zichen. Dia belum menggunakannya karena dia ingin melindungi diri dari Grandmaster lawan. Ledakan. Dengan ledakan keras, kekosongan itu mulai pecah seperti cermin. Banyak lubang hitam muncul dan meluas kekejauhan, melahap segalanya. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang kekejauhan untuk menghindari ditelan oleh lubang hitam. Ledakan. Tepat saat dia menghindari telapak tangan, langit bergetar lagi saat serangan mengerikan lainnya muncul. Pemimpin sekte lain telah bergerak. Berdengung. Di antara kedua alis Zichen, labu emas ungu bergetar dan membuka tutupnya. Kilatan petir lain terbang keluar dan berubah menjadi naga petir yang terbang ke langit. Kubah surga meledak sekali lagi, dan kartu truf Zichen memblokir serangan lainnya. Zichen tahu bahwa keadaan sedang tidak baik. Dia mempercepat langkahnya, takut kalau-kalau dia membuat terlalu banyak suara, dia akan membangunkan monster-monster tua yang sedang menyendiri. Pada titik ini dalam pertempuran sengit, mereka semua telah menggunakan kartu truf mereka. Seluruh kota Changli gemetar, jadi Zichen hanya bisa melarikan diri secepat mungkin. Hentikan dia, Defender Arai akan segera diaktifkan. Dan sebuah suara tua terdengar dari tempat keluarga Chang berada. Semua orang gempar, menampakkan ekspresi terkejut. Benar-benar tidak masuk akal jika sebuah kekuatan besar perlu menggunakan Great City Barrier Arai untuk membunuh Zichen. Perlu diketahui bahwa selama bertahun-tahun, Defender Arai hanya diaktifkan satu kali, yaitu ketika Sulong membunuh seorang pemimpin sekte. Saat itu, Defender Arai diaktifkan, dan kartu truf keluarga Changli terungkap. Apakah mereka akan menggunakan kartu truf mereka? Semua orang terkejut. Itu hanya untuk membunuh Zichen, yang masih berada di tahap awal alam Zephir. Zichen melompat ketakutan saat mendengar suara tua itu. Jika dia benar-benar menggunakan kartu asnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Zichen, tetaplah di sini. Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Suara dingin lainnya terdengar, dan seorang kultifator alam Zephir puncak muncul. Dia berdiri di depan Zichen, memegang senjata pil di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Enyah! Zichen berteriak dengan ekspresi dingin. Pada saat hidup dan mati ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Cahaya perak di antara alisnya menyala lagi, dan dia menggunakan kartu trufnya lagi. Jika kartu asnya hilang, ia dapat mengambilnya lagi. Namun, jika ia kehilangan nyawanya, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Pada saat ini, seluruh kota Changli menjadi heboh. Seolah-olah kiamat telah tiba, langit runtuh dan bumi terbelah. Sinar cahaya perak muncul dari langit dan terbang ke segala arah, membuka jalan bagi Zichen. Satu persatu, para ahli berhasil dipukul mundur oleh Zichen. Pada saat ini, Zichen telah menggunakan semua kartu asnya. Kecuali para ahli dengan senjata pil atau pemimpin sekte, tidak ada yang berani mendekatinya. Sekalipun bertahun-tahun telah berlalu, tak seorang pun akan melupakan apa yang dilihatnya hari ini. Tubuh Zichen bersinar saat ia menggunakan kartu trufnya. Kemana pun ia pergi, langit akan meledak. Selama periode ini, mereka yang berada di puncak alam Zephir yang mencoba menghentikannya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hanya senjata pil yang bisa menahannya. Pada hari ini, Zichen menyebabkan keributan besar, mengguncang wilayah yang telah sunyi selama dua tahun. Berdengung. Pasukan utama sudah bersiap. Kemunculan Zichen membuat keluarga Changli dan keluarga Changli membentuk aliansi dan bersama-sama mengaktifkan formasi pertahanan kota. Saat berikutnya, cahaya terang muncul dari langit dan menyebar ke seluruh kota Changli. Ini adalah tanda bahwa City Defense Array akan segera diaktifkan. Begitu susunan itu diaktifkan, akan sulit untuk menghancurkannya bahkan jika mereka menggunakan kartu truf mereka. Pada saat itu, Zichen akan terjebak di kota. Itu akan menjadi jalan buntu. Membuka. Garis-garis cahaya perak membumbung tinggi ke langit, menghancurkan kehampaan. Jejak telapak tangan dipukul mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat Zichen hendak keluar dari kota Changli, perisai cahaya jatuh dari langit dan menjebaknya. Sudah berakhir, City Defense Array telah diaktifkan. Apakah Zichen akan terjebak di kota? Melihat Zichen yang terjebak dalam perisai cahaya, semua orang berseru. Membuka. Zichen berteriak lagi dan menggunakan semua kartu trufnya. Kali ini, lima naga petir muncul dan saling terkait satu sama lain, menyerang penghalang cahaya di depan mereka. Zichen, tidak ada gunanya. Ini adalah City Defense Array. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Haha, Zichen, sudah ku bilang hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tapi kamu masuk ke neraka. Sosok demi sosok mengejar Zichen dari dekat. Ketika mereka melihat formasi Great City Barrier Array, mereka semua tertawa sinis. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Itu akan terlalu mudah untukmu. Kami akan menyiksamu perlahan-lahan. Kami akan membuatmu menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Kami akan membuatmu menyesal telah menjadi musuh kami. Suara tawa yang menyeramkan terdengar satu demi satu. Tidak sulit untuk mendengar kebencian yang kental dalam suara-suara itu. Nama Zichen telah menjadi mimpi buruk di hati mereka, membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Sekarang, semuanya baik-baik saja. City Defense Array diaktifkan. Tidak ada yang bisa menerobos. Belum lagi ahli alam Zephir yang masih dalam tahap awal, bahkan seorang master dengan senjata eliksir pun tidak dapat mematahkannya. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya terpaku pada lima naga petir. Meskipun dia tahu bahwa itu kemungkinan besar tidak berguna, dia masih berharap mereka dapat menciptakan keajaiban. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Beberapa berada di alam Zephir, sementara beberapa berada di alam Zephir. Mereka memandang Zichen dengan mengejek. Tidak ada yang menghentikannya. Mereka sangat mengetahui kekuatan pertahanan City Defense Array, jadi mereka membiarkan Zichen menyerang. Gemuruh. Lima sambaran petir berubah menjadi naga petir dan menghantam penghalang cahaya, menyebabkan ledakan yang mengguncang langit. Energi yang sangat mengerikan menghancurkan segalanya. Namun, riak-riak mulai muncul di sekitar penghalang cahaya, dan mulai melarutkan energi ini. Percuma saja. Itu hanyalah usaha yang sia-sia. Tunggu kematianmu. Semua orang tertawa mengejek. Di antara kerumunan di bawah, semua orang berteriak. Zichen terjebak begitu saja. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Ria yang menarik. Yah, takdir memang mempertemukan kita. Aku akan membantumu. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua tersenyum di matanya. Kemudian, dia menunjuk ke tempat naga petir menyerang perisai cahaya. Retakan. Tepat saat energi naga guntur hendak menghilang dan Zichen putus asa, dia mendengar suara yang tidak dapat dipercaya. Retakan. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Tepat di depannya, retakan muncul di perisai cahaya. Itu bukan ilusi. Mata Zichen berbinar. Dia menatap perisai cahaya di depannya. Ada retakan seperti jaring pada perisai cahaya yang terus menyebar. Itu rusak. Mata Zichen berbinar. Dia sangat bersemangat. Kemudian, dia bergegas maju. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan terkuatnya ke tengah jaring laba-laba. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, jaring laba-laba itu terus menyebar hingga lebarnya mencapai beberapa meter. Kemudian, jaring itu meledak dan memperlihatkan sebuah lubang besar. Setelah itu, Zichen melesat dan berlari menuju dunia luar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana perisai cahaya itu bisa rusak? Formasi besar pelindung kota telah ditembus. Mereka yang tertawa semua tercengang. Mata mereka hampir terbelalak. Mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. City Defense Array, yang katanya tidak bisa dihancurkan, ternyata hancur oleh lima sambaran petir. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Semua penonton juga tercengang. Bukankah dikatakan bahwa bahkan ahli tingkat leluhur dengan senjata pil tidak dapat memecahkannya? Bagaimana Zichen bisa memecahkannya? Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka semua sangat senang karena Zichen berhasil melarikan diri. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Cepat kejar! Teriakan terdengar di langit. Saat itulah semua orang tersadar. Mereka mengejarnya melalui lubang, tetapi mereka sudah kehilangan jejak Zichen. Ahahaha! Pada hari ini, keluarga Chang dan Li mengeluarkan raungan marah. Mereka telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membunuh Zichen. Zichen segera melarikan diri ke selatan menuju medan petir. Ini adalah tanah kelahirannya. Selama dia memiliki medan petir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Zichen juga menderita beberapa luka dalam pertempuran ini. Dia menghabiskan dua hari untuk menyembuhkan diri. Kemudian dia mengumpulkan beberapa petir sebagai kartu truf. Tiga hari kemudian, Zichen meninggalkan daerah ini dan terbang ke arah Sekte Kabut Mengambang. 409. Dalam waktu kurang dari sehari, berita tentang perbuatan Zichen telah menyebar ke seluruh kota Changli. Jelas, ini telah menyebabkan kegemparan besar lainnya dan menyebabkan kegemparan. Zichen, yang seharusnya meninggal dua tahun lalu, secara ajaib selamat dan menjadi ahli alam Zephir. Kekuatannya menjadi lebih kuat, dan dia membunuh banyak ahli alam Zephir dari keluarga Changli dengan kekuatannya sendiri. Di antara mereka, seorang ahli alam Zephir yang sudah meninggal dibunuh oleh Zichen sendiri, dan beberapa lainnya tewas ketika mereka menggunakan semua kartu truf mereka. Kerugiannya sangatlah besar. Hal ini membuat kedua keluarga yang belum pulih kekuatannya menjadi semakin terpuruk. Mereka gagal membangun gengsi dan kembali menjadi bahan tertawaan. Namun, sementara orang banyak merasa kagum, ada juga banyak orang yang penasaran untuk menebak bahwa Zichen tidak mati di masa lalu karena ia telah memperoleh warisan seorang Saint. Sekarang, ia mampu melawan-lawan yang dua tingkat lebih tinggi darinya, dan ia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Kecakapan bertarung Zichen yang kuat sungguh mengerikan. Alam asal roh memiliki empat tingkatan, yaitu awal, tengah, akhir, dan puncak, yang setara dengan sembilan tingkatan alam energi sejati. Setiap tingkatan mewakili tiga tingkatan, dan puncak alam asal roh setara dengan puncak tingkat ke sembilan. Zichen dapat membunuh ahli alam Zephir tingkat akhir dengan kekuatan alam Zephir awalnya, yang setara dengan ahli alam energi sejati yang membunuh ahli alam energi sejati tingkat ke sembilan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, perbedaan antara setiap level alam Zephir sangat besar. Zichen dapat melawan orang-orang di atas levelnya, yang pasti membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah memperoleh warisan orang suci. Keluarga Chang dan Li menderita kerugian besar dan sangat tidak mau menerimanya, jadi mereka membentuk aliansi Zanchen lagi dan mengundang kekuatan lain untuk bergabung, mengancam akan membunuh Zichen dan mendapatkan warisan orang suci. Namun, saat berita itu keluar, tidak ada tanggapan. Semua kekuatan memilih untuk tetap diam, termasuk leluhur bela diri, keluarga Chu, keluarga Geng, dan keluarga Su. Saat itu, semua musuh besar Zichen memilih untuk tetap diam. Sekarang, Zichen telah berkembang ke titik di mana ia dapat membunuh ahli alam Zephir akhir sesuka hatinya. Di dunia luar, siapa yang dapat menekannya? Tentu saja, para master dapat melakukannya, dan ahli alam Zephir akhir dengan senjata eliksir juga dapat melakukannya. Namun, berapa banyak penguasa yang ada dalam satu pasukan? Sedangkan untuk prajurit alkimia, tidak perlu dipikirkan lagi. Di wilayah yang sumber dayanya langka ini, jumlah prajurit alkimia bahkan lebih sedikit daripada penguasa. Berpikir kembali ke saat Su Long membunuh leluhur bela diri, yang telah menjadi leluhur bela diri selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki senjata pil yang cocok. Oleh karena itu, kedua keluarga itu pasti akan dikurung. Beberapa tahun telah berlalu, dan Zichen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang, ia telah tumbuh menjadi kekuatan sejati di daerah ini. Kecuali seseorang menerobos masuk ke wilayah mereka lagi, tidak ada yang bisa membunuhnya di dunia luar. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Tidak ada satupun kekuatan besar yang ingin menimbulkan masalah, dan mereka juga tidak mampu memprovokasi Zichen. Masalah ini telah berakhir. Keluarga Chang dan Li telah menderita kerugian besar, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menelan buah pahit ini. Selama pasukan lain tidak bergerak, mereka tidak akan berani mengirim ahli untuk memburu Zichen. Kekuatan Zichen sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah berdoa agar Zichen mengalami kecelakaan dan meninggal di luar. Jika tidak, ketika Zichen tumbuh menjadi leluhur bela diri, itu akan menjadi akhir dunia bagi kekuatan besar. Sebagai orang yang terlibat, Zichen sedang menuju ke Sekte Kabut Rapung. Sekarang setelah masalah ini selesai, dia ingin bertemu Sumeng Yao sebelum dia pergi. Kembali ke reruntuhan, pengembara misti telah memberi Zichen rute yang benar dan menandai lokasi Sekte Kabut Rapung. Cekik-cikik, sikera iblis sangat gembira dan terus melompat-lompat. Pertunjukan keterampilan bertarung hebat Zichen di kota Changli telah menimbulkan sensasi. Dua dari pembunuhannya terkait dengan si kecil, tetapi tidak ada yang tahu. Melihat si kecil itu, Zichen dipenuhi emosi. Di tanah pemakaman suci, benda itu hampir membuatnya dan Motua ketakutan setengah mati. Saat itu, Zichen mengira ada orang dengan motif tersembunyi yang ingin membuangnya. Namun, setelah memasuki pintu cahaya berwarna-warni itu, Zichen menyadari betapa mengerikannya si kecil itu. Ia telah menyelamatkan nyawa Zichen beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena si kecil, Zichen akan mati di pintu cahaya berwarna-warni itu bahkan jika dia tidak mati karena senjata pil. Di sana, Zichen menyaksikan serangkaian kejadian yang tak terbayangkan. Dia melihat bayangan iblis yang tingginya ratusan meter. Bayangan itu seperti makhluk hidup, memancarkan aura yang kuat. Dia melihat kerangka-kerangka bercahaya, yang semuanya adalah manusia ahli. Mayat ada di mana-mana. Di dalam pintu cahaya berwarna-warni itu juga ada medan perang, tetapi mereka yang tewas semuanya adalah ahli yang tak tertandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun kematian, kerangka mereka masih bersinar. Aura yang kuat membuat Zichen dan Old Mo gemetar. Itu adalah getaran dari jiwa. Bayangan iblis itu seperti makhluk hidup. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Marsial Ancestor, tetapi si kecil itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia merasa seperti berada di surga. Cahaya merah menyala di matanya, dan delusion Riker Eye muncul kembali. Cahaya yang terwujud melesat keluar dari matanya, menembus semua ilusi. Saat ia membuka mulutnya, kekuatan hisap muncul, dan bayangan iblis runtuh menjadi energi dan dilahap olehnya. Si kecil itu seperti musuh alami bayangan iblis. Kemanapun ia lewat, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak berani bertarung dengan si kecil. Di bawah mata pemecah delusi, mereka semua meledak menjadi energi dan dilahap. Zichen dapat dikatakan telah melewatinya dengan aman. Dan akhirnya dia tahu bagaimana si kecil itu tumbuh dan bertahan hidup. Itu sepenuhnya berkat energi bayangan iblis yang memberinya segalanya. Setelah berjalan jauh, dia melihat bola api di ujungnya. Bola itu memancarkan aura suci, tetapi sama sekali tidak cocok dengan aura suci. Bola itu adalah minyak yang terbakar. Tepatnya, itu bukan minyak, tetapi semacam darah yang bersinar terang. Pada saat yang sama, Zichen juga melihat banyak ukiran di sampingnya. Membakar api suci dengan darah iblis. Selain itu, Zichen juga mengetahui berita mengejutkan dari ukiran kuno tersebut. Darah iblis dimurnikan dengan darah para ahli ras asing. Selain saripati darah para ahli ras asing, darah itu juga mengandung kekuatan hidup para ahli ras asing. Selama api suci itu tidak padam, orang suci itu dapat dibangkitkan suatu hari nanti. Dan api suci yang dinyalakan dengan darah iblis itu bagaikan percikan harapan. Zichen sangat terkejut, tetapi kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Token yang diperoleh Zichen terbang ke udara, lalu berubah menjadi api yang menyala dan perlahan menyatu dengan api suci. Dalam sekejap, aura suci dalam api itu menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan hidup menjadi lebih kuat, seolah-olah api itu melahirkan seorang saint. Melewati api suci dan berjalan ke ujung jalan, Zichen melihat sebuah pintu batu kuno. Dia mencoba segalanya, tetapi tidak bisa membukanya. Jelas, perjalanannya telah berakhir. Zichen menduga bahwa di balik pintu batu itu adalah tempat pemakaman orang suci. Sayangnya, dia tidak bisa masuk. Di samping pintu batu, Zichen menemukan ukiran lagi. Mengikuti terjemahan Elder Mo, Zichen menemukan bahwa itu bukan tentang kebangkitan saint, tetapi metode kultivasi yang sangat aneh. Ia tidak mengolah hati atau tubuh, hanya jiwa. Ini adalah metode untuk menumbuhkan indera spiritual. Ini sangat istimewa. Meskipun belum lengkap, namun tetap mengejutkan Zichen. Hal ini dikarenakan metode kultivasi yang lengkap sebagaimana tercatat dalam buku tersebut akan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan indera spiritual yang sempurna. Indera spiritual yang sempurna, konstitusi yang sempurna. Ini seharusnya menjadi halaman kedua kitab surgawi, tetapi belum lengkap. Ini hanya sebuah fragment. Zichen perlahan memahaminya. Setelah dua tahun, Zichen dikirim ke dunia luar dalam keadaan gemetar. Berdecit, berderit, teriakan si kecil menarik Zichen keluar dari ingatannya. Dia melihat jari kelingkingnya menunjuk ke tanah dan memberi isyarat. Zichen menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah beruang ganas yang kepalanya telah hancur. Apakah kamu ingin aku memanggangnya? Tanya Zichen sambil tersenyum. Si kecil mencicit dan melompat. Ia begitu gembira hingga matanya menyipit. Setelah membawa si kecil keluar dari pemakaman orang suci, Zichen memberinya daging panggang. Si kecil sangat menyukai rasa daging panggang. Setelah memotong dan membersihkan dengan terampil, Zichen menyalakan api untuk memanggang daging. Tak lama kemudian, aroma daging tercium keluar. Sekte kabut terapung terletak di bagian utara daerah ini. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Tepatnya, tempat ini bukan lagi wilayah tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Itu adalah wilayah selatan yang sebenarnya. Sangat sedikit orang yang datang dan pergi ke sini. Bahkan para pengikut sekte jarang keluar. Itu adalah sekte yang terisolasi, seperti pavilion bulan. Mengikuti rute yang benar, Zichen tiba di sekte kabut mengambang sebulan kemudian. Dari kejauhan, dia melihat gerbang gunung yang mengjulang tinggi tertutup kabut. Kabut ini adalah pertempuran perlindungan sekte kabut terapung. Zichen tidak memaksa masuk. Kultifator nakal Zichen datang ke sini untuk mengunjungi sekte drifting mist. Setelah berdiri di luar kabut untuk waktu yang lama dan tidak mendengar suara murid-murid sekte kabut terapung, Zichen membuka mulutnya. Suaranya yang jernih menembus kabut tebal dan memasuki gerbang gunung. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada tanggapan. Seolah-olah ini adalah sekte kosong. Kultifator nakal Zichen datang ke sini untuk mengunjungi sekte drifting mist. Suara Zichen bergema. Zichen tidak bisa melihat apapun dari luar. Namun, di dalam sekte kabut terapung, kata-kata Zichen telah menyebabkan keributan besar. Apa, Zichen ada di sini? Bukankah dia sudah mati? Sialan, apakah kodok ini yang membuat adik mengyau sedih? Hidup orang ini sungguh sulit. Semua berita tentang kematiannya palsu. Meskipun Zichen belum pernah datang ke sekte kabut terapung sebelumnya, reputasinya telah menyebar. Namun, itu bukan karena prestasi pertempurannya yang gemilang, tetapi karena Sumengyao sering menyebut namanya. Hal ini membuat banyak saudara senior mengingat nama yang penuh kebencian ini. Dua tahun lalu, ada desas-desus bahwa dia meninggal. Adik perempuan mengyau sangat sedih. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya berpura-pura meninggal? Sungguh tercelah. Biarkan kodok itu masuk. Mari kita beri dia pelajaran untuk adik perempuan mengyau. Benar sekali. Kami juga ingin melihat seperti apa rupa kodok ini. Dia benar-benar membuat adik perempuan mengyau tidak bisa melupakannya. Banyak murid telah berkumpul di gerbang gunung. Mereka semua tampak berusia dua puluhan. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa dan semangat kepahlawanan. Selain itu, mereka semua datang dari langit. Jelas, bakat mereka tidak biasa. Pada saat ini, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Dulu ketika Sekte Drifting Mist membawa Sumengyao kembali, temperamen Sumengyao yang berjubah putih sangat luar biasa. Dia langsung menjadi Dewi di hati banyak kakak senior dan kakak muda. Namun sayangnya, Dewi ini sudah memiliki seseorang di hatinya. Hal ini menyebabkan banyak kakak senior patah hati. Zichen tentu saja tidak menyangka bahwa sebelum dia masuk, dia sudah memancing ketidakpuasan begitu banyak murid Sekte Kabut Rapung. Dan sebelum itu, dia juga punya nama lain. Ini tidak baik. Dia datang untuk mencari guru. Dia juga kekasih adik Mengyao. Jika mereka bertengkar, bukankah akan buruk? Kata seorang kakak senior yang lebih tua. 410. Benar sekali, kakak magang senior. Bakat adik magang junior kita Mengyao sangat luar biasa. Dia seperti bidadari yang turun ke dunia fana. Namun, dia murni dan baik hati. Mungkin dia bertemu orang jahat dan ditipu oleh seekor kodok. Sebagai kakak magang senior, kita tidak bisa hanya melihat adik magang junior melompat ke dalam lubang api. Benar sekali, kita harus membantu adik magang junior dan membuat kodok itu mundur. Kita harus memberitahunya bahwa kodok tidak bisa memakan daging angsa. Mata para pengikut Sekte Kabut mengambang berbinar-binar, semangat juang mereka membumbung tinggi. Reputasi Zichen diperoleh melalui pertarungan. Lebih jauh lagi, ia telah menciptakan banyak keajaiban dan kejayaan. Kemana pun ia pergi, ia akan menimbulkan kegaduhan. Begitu pula ketika dia datang ke Sekte Kabut terapung. Sayangnya, dia disebut kodok. Baiklah kalau begitu. Zichen berasal dari negeri barbar. Tempat itu kekurangan sumber daya dan keterampilan pertempuran yang kuat. Kau harus berhati-hati saat menyerang. Jangan sampai dia terluka, kata kakak magang senior Li. Jangan khawatir, kakak senior. Meskipun kami sudah lama kesal dengan kodok itu, kami akan memberikan sedikit muka kepada adik junior Meng Yao dan tidak akan terlalu membebaninya. Para murid Sekte Kabut terapung menganggup dengan nakal. Kakak magang senior Li menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia tidak mengatakan apapun. Kultifator nakal Zichen datang untuk mengunjungi Wanderer Floating Mist. Zichen berdiri di awan dan berbicara untuk ketiga kalinya. Tepat pada saat ini, awan di depannya beriak dan sebuah lorong muncul. Setelah itu, sebuah suara terdengar dari gerbang gunung. Biarkan kodok itu masuk. Mendengar suara ini, Zichen langsung tercengang. Kakinya yang baru saja melangkah terhenti. Apa yang terjadi? Apa kau bodoh? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Setelah itu, terdengar teriakan marah lagi. Lalu apa yang harus aku katakan? Jika kau tidak tahu, maka jangan bicara. Dengarkan aku. Terdengar batuk pelan, lalu terdengar suara dari gerbang gunung. Katak, kenapa kau datang? Bah, kamu salah. Ada apa? Kamu tidak seharusnya dipanggil kodok. Setelah itu, pertengkaran pun terjadi. Di luar, Zichen tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kodok, mereka seharusnya tidak membicarakannya, kan? Tapi melihat sekeliling, tidak ada seorang pun. Mereka pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Zichen menghibur dirinya sendiri. Pertengkaran itu akhirnya berakhir. Baiklah, buka formasi. Aku akan berbicara. Formasi telah dibuka. Ah, kalau begitu dia tidak mendengar pembicaraan kita. Saya kira demikian. Sialan kau, aku akan mencekikmu sampai mati. Putaran pertengkaran lainnya terjadi. Adik muda, apakah kamu hanya akan duduk di sini dan menonton pertunjukan? Apakah kamu tidak akan menghentikannya? Seorang Taoistua duduk di puncak gunung dan melihat ke arah gerbang gunung. Mengapa kita harus menghentikan mereka? Orang-orang kecil ini selalu memandang rendah orang-orang barbar. Mari kita beri mereka pelajaran kali ini, kata Vagabon mistis sambil tersenyum tipis. Dengan keributan sebesar itu, dia tentu saja mengetahuinya, tetapi dia tidak memperlihatkan dirinya. Oh, kau begitu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa cuang ke Zichen bisa menang? Orang tua itu terbatuk pelan, tampak agak malu. Tidak heran dia seperti ini. Di seluruh sekte kabut terapung, selain Vagabon misti dan Sumengyao, hampir tidak ada yang memanggil Zichen dengan namanya. Mereka semua memanggilnya kodok karena kebiasaan. Si kecil itu memiliki temperamen yang baik. Dia tidak sombong atau gegabuh. Yang terpenting, dia telah menciptakan begitu banyak kejayaan selama ini. Meskipun dia berasal dari negeri barbar, dia bukanlah orang barbar biasa. Si pengembara misti tersenyum. Cukup, cepat dan katakan sesuatu. Di depan gerbang gunung, pertengkaran itu kembali terdengar, dan mereka terus memanggilnya si kodok. Wajah Zichen menjadi gelap. Untungnya, sebuah suara berwibawa terdengar, menghentikan pertengkaran itu. Siapa kau? Sebuah suara normal terdengar. Zichen terdiam. Dia sudah mengatakannya beberapa kali. Penggarap nakal Zichen, aku di sini untuk menyambut pengembara misti. Tuan tidak ada di sini. Silakan kembali. Suara acu-ta'acu itu terdengar lagi. Apa kau bodoh? Jika kau tidak mengizinkan Todd masuk, bagaimana kita akan memberinya pelajaran? Apa kau bisa bicara? Suara lain terdengar. Kita matikan formasinya dulu. Kalau tidak, kodok itu akan mendengar kita. Setelah itu, formasi itu kembali aktif, dan lorong yang baru saja muncul itu pun tertutup. Zichen tidak bisa mendengar apapun lagi. Namun, ekspresinya sangat jelek. Jelas, dia sekarang yakin bahwa Todd sedang merujuk padanya. Zichen sangat kesal. Dia tampan dan tampan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak ada hubungannya dengan kodok jelek. Karena itu, dia memutuskan bahwa setelah dia masuk, dia pasti akan memberi pelajaran kepada orang-orang kasar ini. Hei, Tuan sedang keluar dan akan kembali dalam beberapa hari. Anda bisa masuk lebih dulu. Formasi itu diaktifkan, dan lorong itu muncul kembali. Suara lain terdengar. Zichen berdiri di tempat, tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini sudah selesai berdiskusi. Jika dia baru setengah jalan dan mereka mulai berdebat lagi, formasi akan ditutup. Maka semuanya akan berakhir. Ketika Matrix itu diaktifkan, Zichen yang ada di dalamnya tentu saja akan terbunuh. Zichen ragu-ragu. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Sosok muncul di gerbang gunung, melihat Zichen melalui lorong. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Tanya Zichen. Diskusi apa? Orang itu tercengang. Misalnya, kalau saya masuk, pasti ada ujian. Oh, kami belum membicarakannya. Tunggu sebentar. Orang itu tiba-tiba mengerti. Dia berbalik dan berjalan masuk. Setelah itu, formasi ditutup. Zichen terdiam. Setelah beberapa saat, lorong itu terbuka lagi, dan sosok itu muncul lagi. Kau datang untuk menantang formasi. Pria kecil ini tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia tampak sangat polos dan berbicara begitu muncul. Baiklah. Zichen menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan masuk, tapi kamu tidak bisa menutup formasi lagi. Tentu saja tidak. Aku akan menunggumu masuk. Begitu dia selesai berbicara, lorong itu menghilang lagi, tetapi segera terbuka lagi. Pemuda itu berkata, maaf, maaf, saya tidak sengaja membuat kesalahan. Kodok, kamu baik-baik saja. Zichen tidak berbicara. Dia melangkah masuk ke lorong. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia melewati lorong dan tiba di gerbang gunung. Kecepatan Zichen mengejutkan pemuda itu. Dia mundur beberapa langkah. Bagaimana caranya aku bisa lewat? Tanya Zichen pada pemuda itu. Bertarunglah. Kodok, kau harus bertarung denganku terlebih dahulu. Akulah yang pertama. Pemuda itu membusungkan dadanya. Bocah kecil, pergilah bermain di tempat lain. Wajah Zichen menjadi gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pemuda itu ke gerbang gunung. Kemudian, dia melangkah maju. Tidak. Kodok, kau curang. Aku belum siap. Suara pemuda itu terdengar enggan. Cukup, berhenti berdebat. Bahkan jika kau kalah, kau harus kalah dengan bermartabat. Apakah kita dari sekte kabut terapung adalah orang-orang yang tidak mampu untuk kalah? Suara muda lainnya terdengar. Itu adalah pemuda di tahap kedua. Katak, selamat karena telah melewati tahap pertama. Sekarang giliranku. Saat pemuda itu selesai berbicara, auranya melonjak. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Wajah Zichen menjadi gelap. Hati-hati, kodok ini punya serangan mendadak. Pemuda tadi memperingatkan. Huff, serangan diam-diam. Aku, harimau kecil, tidak takut. Aku akan melakukan gerakan pertama. Pemuda di tahap kedua berteriak dan melepaskan serangan yang mengguncang bumi. Dalam sekejap, serangan itu membanjiri Zichen. Ledakan. Energi itu melonjak dan meledak. Ketika energi itu menghilang, tidak ada seorang pun di depan mereka. Ah, kodok ini lemah sekali. Aku langsung mengubahnya menjadi debu. Tidak baik, Tuhan akan menghukumku. Kakak senior pasti akan memarahiku. Harimau kecil melihat ke ruang kosong di depannya dan berteriak. Di belakangnya, Zichen ingin muntah darah. Kemudian, dia mencengkeram leher pemuda itu. Aduh, hantu, teriak harimau kecil. Diamlah, jika kau berteriak lagi, aku akan mencekikmu sampai mati. Zichen berteriak dengan marah. Ah, kau ingin membunuhku. Aku tidak mengatakan ingin membunuh kakakmu. Tolong aku, kodok ini ingin membunuhku. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan bertanya padamu. Jika kau menjawab, aku akan melepaskanmu. Zichen tidak berdaya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan dua bocah nakal ini? Baiklah, silakan tanya saja. Mengapa kau panggil aku kodok? Si harimau kecil merenung sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi serius, karena kamu seekor katak. Omong kosong, apakah kamu pernah melihat kodok? Aku ini manusia, aku punya nama. Zichen sangat marah. Iya, aku dengar dari kakak perempuan bahwa namamu Zichen, kan? Kata harimau kecil sambil tersenyum. Kau tahu namaku, tapi kau masih berani bicara sembarangan. Zichen berpura-pura galak. Harimau kecil tidak takut. Ia berkata dengan bingung, tapi semua orang memanggilmu kodok. Lagi pula, kakak-kakak senior kami mengatakan bahwa nama ini adalah satu-satunya yang cocok untukmu. Sialan, jadi mereka. Zichen marah dan berkata, lalu apalagi yang dikatakan kakak-kakakmu. Harimau kecil berpikir sejenak dan berkata, mereka bilang kamu adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Kamu tidak pantas menjadi kakak perempuan kami, jadi semua orang memanggilmu kodok. Lalu, apakah kamu pernah melihat kodok yang begitu tampan? Zichen ingin menghajarnya karena memanggilnya kodok. Tidak, Harimau kecil menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, kamu adalah kodok paling tampan yang pernah kulihat. Apa yang kamu bicarakan? Zichen sangat marah hingga dia mengusir Harimau kecil itu. Sekarang, dia mengerti segalanya. Kemudian, ia berteriak ke arah depan, oke, berhenti bersembunyi. Siapapun yang tidak yakin, keluarlah. Tidakkah kalian merasa malu membiarkan satu atau dua anak memimpin? Kami takut kamu akan tiba-tiba kabur, jadi kami melakukan ini. Kami tidak takut padamu. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ada tujuh atau delapan orang. Mereka semua terbang. Pupil mata Zichen mengecil. Dia terkejut. Tujuh atau delapan orang ini kira-kira seusia dengannya, tetapi aura yang mereka pancarkan semuanya seperti terbang. Salah satu dari mereka bahkan berada di tahap tengah keadaan terbang. Mereka semua adalah jenius yang mengerikan. Zichen merasa kagum. Hei, kodok, kau berasal dari negeri barbar, jadi kami tidak akan menindasmu. Kau harus bertarung dulu dengan yang terlemah di sini. Wilayah kekuasaannya sama dengan wilayah kekuasaanmu. Seorang pemuda di tahap tengah negara terbang berkata, Aku punya nama. Jangan panggil aku kodok, atau aku akan melawanmu. Kata Zichen dengan marah. Baiklah, kodok, mari kita mulai pertarungannya. Kalahkan dia terlebih dahulu. Seorang pemuda berjalan keluar. Dia berada di tahap awal flying state. Pada saat yang sama, dia memberi hormat kepada Zichen dan berkata, Katak, tolong. Terima kasih telah menonton.